Bencana yang lain, yang mana ketika ada bencana, justru orang-orang itu datang untuk ke situasi bencana dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Nah, sementara kita saat ini situasinya emergency, tapi justru kita nggak boleh kemana-mana. Ini yang agak membedakan situasinya. Dalam situasi kita nggak boleh kemana-mana itu, kita justru menggunakan social media. Kita menggunakan social media, media sosial untuk kita bekerja, termasuk saat ini kita menggunakan Zoom. Zoom itu adalah salah satu wujud dari social media yang dipakai salah satunya untuk kita bekerja. Tapi social media juga menjadi alat bagi kita mendapatkan update-update terbaru tentang apa yang terjadi di luar sana. Nah, persoalannya adalah kemudian dari diskusi-diskusi yang sebelumnya di kalangan perkumpulan Eugenika internal kami, kami melihat bahwa media sosial ini ternyata juga mengkomunikasikan hal yang tidak benar atau kemudian tidak palit atau kemudian tidak sesuai dengan apa yang standar yang bagus ketika kita ingin mengkonformasi tentang ini. Nah, di sini sudah hadir ada Mas Ahmad, saya memanggapnya Mas Ahmad Utomo ya. Jadi, Mas Ahmad Utomo ini sudah meninggalkan Indonesia sejak tahun 1990. Belum meninggalkan Indonesia tahun 1990 untuk studi sejak SMA sampai S1 di San Angelo, Texas. Kemudian meraih pelaruk doktor di University of Texas Health Science Center San Antonio di Texas juga di bidang kedokteran molekuler. Jadi, tesis beliau tentang pembuatan model kanker bayi darah manusia akibat mutasi gen di RCA1 di Manship Transgenic pada tahun 2003. Jadi, Mas Ahmad ini melanjutkan post-doctoral fellowship di Harvard Medical School. meraih dana penelitian dari American Lung Association untuk memiliki mekanisme imunologis dibalik terjadinya ratang paru akut jadi tahun 2003 sampai 2007. Jadi, setelah lulus S3 langsung dapat post-doctoral fellowship. Mas Ahmad ini kembali ke Indonesia mengambil posisi sebagai penelitian utama di Stem Show, sejak tahun 2007 di Divisi Diagnostik Genetik Kanker. Di samping science, ini menarik juga ketika saya membaca link yang dikurungkan Mas Ahmad kepada saya. Dia juga menjadi pemerhati komunikasi science, terutama berkait dengan isu kesehatan publik. Salah satu adalah isu vaksin ini Dan Tentang COVID-19 Dan yang menarik adalah ketika saya membaca Salah satu blog beliau Dan bagaimana dia mencoba menghubungkan ini Dengan agama dalam namanya Islam Jadi dia punya blog Jadi peradaban kami.blogspot.com Mungkin kalian-teman kalau ada waktu bisa Di sana Nah yang kedua Sudah hadir di sini Juga Mas Bambang Cadur Nusantara Beliau adalah Dewan Nasional Wahil Dia terlibat di isu Kebencanaan sejak 2005 Kemudian juga Melakukan studi tentang perubahan dampak Perubahan iklim terhadap komunitas nelayan Di pesisir dan pulau-pulau kecil Bersama Wahil Dia juga melakukan riset Jawa Collapse Kemudian sampai saat ini Melakukan pemantauan dampak lingkungan Terhadap Akibat industri migas di kawasan Minggur Lapindu Korong Sejak 2020 juga sampai sekarang Dan bagaimana mengembangkan model perbaikan lingkungan Saya sedikit banyak terlibat dengan Mas Cadur ini Dan bagaimana kita Kami terlibat dengan para saintis Dari kimia, biologi Kemudian juga dari Farmakologi Dari kedokteran Untuk melihat Bagaimana memantau Bagaimana kualitas lingkungan di sana Jadi kita akan berbicara juga tentang Apa namanya Isu komunikasi sains Dan yang ketiga Ada Mbak Dian Tami Dian Tami ini Dia adalah general affairs Di perkimpulan peneliti EU Tapi sehari-harinya Beliau adalah mengajar di Apa namanya Departemen Ilmu Komunikasi Di Inggris Brawijaya Salah satu yang menjadi perhatian beliau Adalah Mbak Dian ini adalah Tentang komunikasi bencana Jadi beliau sudah menulis Sebuah buku Kalau nggak salah Tentang komunikasi bencana Saya lupa Jadi intinya Dia ingin bagaimana Bencana Bencana itu dikomunikasikan Kepada buku Jadi mungkin ini diskusi yang akan menarik Saya juga Terima kasih atas Audiens Yang saya lihat Dari Medan Sampai NTT Tapi masih di Seputar Sumatra Jawa Madura Bali Dan juga NTT Saya belum lihat dari Kalimantan Sulawesi Ini menunjukkan bagaimana Teknologi itu Menjadi semakin Vital dalam Dalam kehidupan kita Saat ini Dan juga Di situasi pandemi ini Oke Untuk permulaan Mungkin saya Memulai dari Mas Ahmad Duli Mas Ahmad Tomo Terkait dengan Ini situasi yang sedang terjadi Itu apa sih Pak Artinya pertanyaan yang paling mendasar itu Virus itu kan Kalau kita kelihatan Atau Virus itu kan sesuatu yang Ya ada Sudah ada sejak dulu Bahkan Coronavirus ini Bahkan Jenisnya sudah ada sejak dulu Bahkan Kalau saya membaca jurnal itu Tahun 70-an itu sudah ada riset tentang itu Kemudian ketika Saya membaca satu jurnal lagi Tentang MERS Di Apa namanya Middle East Ketika Orang-orang ini Mengambil sampel Dari onta-onta yang Apa ya Mereka Ada virus di MERS itu di dalamnya Itu ternyata Virus itu sudah 30 tahun lebih Di onta-onta itu Ini Ini menarik Artinya Virus itu adalah sesuatu yang Yang sebenarnya sudah ada Sejak dulu Tapi kemudian Kenapa tiba-tiba baru sekarang ini Menjadi Pandemi Silahkan Mas Ahmad Mungkin bisa sharing Lebih baik Ya baik Materson Makasih nih Mas Dino Atas kesempatan diperbagi Nah Memang Saya itu awalnya Mulai Tertarik dengan ini Itu Awalnya itu kan Apa sih pneumonia di Cina Gitu kan Ada penyakit yang Gak jelas Atau kok Banyak orang yang terbunuh Gitu Nah tapi Saya itu Pas lagi Baca-baca berita Kok beritanya itu Ternyata virusnya ini Punya struktur genom Itu mirip seperti Kelawar Virus yang ada di Kelawar Nah Karena saya Seorang ilmuwan biologi Tentu yang saya refer Itu adalah Literasi Biologi Ya Pertama ada Review itu Dari ilmuwan Dari Wuhan Wuhan Institute Virology Dan disitu Dia bilang Bahwa ternyata Nanti Di Cina Akan ada wabah baru Jadi dia itu Nulis artikel itu Tahun 2019 Di bulan Februari Dia bilang Ini Kita bahaya ini Ini kan kita ada Pandemi baru Di Cina Dan dia juga Mengatakan yang menarik Kenapa Dia mengatakan itu Karena interaksi Kita Manusia Di Cina itu Dengan hewan Satwa liar Dekat sekali Salah satunya Apa Salah satunya adalah Konsumsi Satwa liar Karena diyakini Itu bisa memberikan Satu efek Kesehatan Dan Konsumsinya itu Kalau dia Sesegar mungkin Fresh Fresh Slaughter Nah Dari situ Saya mulai Makin tertarik Apalagi Cina itu kan Cepat sekali Mempublikasikan Jadi ini Ada perbedaan Sangat mencolok Antara SARS Tahun 2002 Dengan yang kali ini SARS-CoV-2 Ini yang COVID-19 Karena genomnya itu Langsung Jadi Cina itu Dalam tempoh kurang Dari dua minggu Itu virusnya Genomnya itu Langsung dipublikasikan Dan amazingnya Jadi ada istilahnya Sharing Makanya teknologi Luar biasa Antara ilmuwan itu Sudah langsung Bagi aja Upload ke database Nanti di Jerman Mereka bisa Buat primernya Buat PCRnya Jadi luar biasa Bagus Nah Dari situ Saya sudah mulai Merangkai Cerita Karena emang Saya sebagai ilmuwan Kan pengen Orang ilmuwan Gimana sih Ilmu itu kan harus dibagi Makanya fokus pertama Saya itu Edukasi masyarakat Saya ingin mengatakan Berdasar masyarakat Bahwa ini bukan Senjata biologis Karena Itu yang Cepat di media sosial Langsung ada narasi-narasi Wah ini jangan-jangan Biological weapon Nah Disitu saya berusaha menerangkan Bagaimana evolusi virus Bahwa Keragaman Kelawar di Cina sendiri Itu satu buah Itu bisa ratusan spesies Dan setiap spesies Mungkin bawa virus Beda-beda Nah Tantangannya adalah Bagaimana edukasi masyarakat Bahwa ini itu alami Saya gunakan Bahasa agama Jadi emang Kalau kita edukasi ke masyarakat itu Gunakan bahasa yang mereka pahami Jadi Daripada mengatakan Ini rekombinasi genetik Saya mengatakan Ini silaturahmi Jadi antar virus itu Mereka juga ada silaturahmi Sehingga terjadi rekombinasi Nah Kalau rekombinasi-rekombinasi tadi itu Akhirnya tertemu sama manusia Dimana manusia itu kan jarak Itu kan mereka ada di sana Tapi kita di sini Selama kita jauh Itu mungkin enggak apa-apa Tapi karena kita mau dekat Namun sama varian yang bermasalah Nah Itu salah satu cara Bagaimana itu menjadi penting Nah Target saya yang kedua Sebagai ilmuwan Di samping kita harus Apa namanya Mengedukasi masyarakat Target saya kedua adalah ke pemerintah Karena Kalau kita bicara diagnostiknya Itu harus dengan teknik PCR PCR itu kan mesin yang sangat kompleks Lalu ada di laboratorium Itu enggak bisa Setiap rumah tangga punya mesin PCR itu Enggak mungkin Itu sudah di luar Jampuan masyarakat Nah Saya ingin Mengkomunikasikan ke pemerintah Pentingnya Diagnostik PCR Karena kita harus mencari Virusnya Apalagi Yang saya kuatir Setelah saya baca Jadi namanya jurnal ilmiah itu mas Itu saja jaman COVID Itu free Jadi jurnal yang mahal Yang kita harus bayar Dari Mas Kof Elsevier Segala macam Lineset In England Free Artinya saya mikir gini Ini pemerintah ini Sayang banget nih Kalau enggak bisa menggunakan itu Nah cuma mungkin pemerintah kan Urusannya banyak Nah saya berusaha menyerdanakan Bahwa hati-hati Itu virus Dia menularnya itu Melalui orang yang tidak punya gejala Jadi kalau SARS Mas SARS dan MERS Itu Begitu orang kena Itu langsung kelihatan Mungkin 2-3 hari itu langsung hidung beler Mulai batuk Mulai flu Sama kayak development contagion Jadi Apa namanya Cepat sekali Nampaknya Langsung ketahuan Gimana Langsung ketahuan Maksudnya Betul Ya Jadi Nah ini Itu bahayanya apa Dia lama Jadi perlu waktu Sekitar mungkin 2 minggu bahkan Selama itu Selama itu baru kelihatan Disinilah Sempurnanya virus itu Makanya saya bilang Pastikan Diagnostiknya pakai PCR Dan ngawasi orang-orang Yang pulang dari Cina Ini bukan masalah rasis Ini bukan rasis Karena sana pandemi Mereka ke sini Itu masalah Nah itu diperkuat Dari statistik Studi dari Harvard Kenapa Indonesia Kok belum ketemu Nah saya curiga Singapura positif Vietnam positif Malaysia positif 2 bulan pertama itu Kita puasa COVID Sudah wanti-wanti Hati-hati ini Hati-hati Karena Ini Kita bisa terjebak Nah disinilah Akhirnya Ini menjadi bola salju Karena Pemerintah gunakan Rapi tes Yang berbahas Antibodi Wah ini kami Sebagai ilmuwan itu Makin Nah ini Jadi sekali lagi Singkatnya Sebagai ilmuwan itu Kita sadar Ada 2 komunikasi Ke masyarakat Karena mereka terkait Dengan penjakan yang praktis Makanya ada Social distancing Jangan gunakan Yang umit Bilang jaga jarak Bukan Antisosial Itu penting Dan yang kedua Memang kita Komunikasikan ke pemerintah Memang mungkin Keluar dari ilmuwan Yang mungkin Kurang agresif Atau mungkin Kurang pas Diksinya kepada pemerintah Ya mungkin itu mas Sebagai pemuka Jadi pengamannya Dan kita bisa eksplorasi Oke Saya ada satu pertanyaan Susulan sebelum Saya pindah Tadi Mas Ahmad Juga sempat cerita Terkait bagaimana China ini Begitu cepat Dalam melakukan riset Mereka Riset Tidak hanya riset Tapi juga publikasinya Ini Mereka cepat sekali Untuk melakukan itu Dan kemudian Bagaimana publikasi itu Open access sekarang Saya sendiri juga Ketika Isu ini Jadi Saya Baru-baru saja Ngikutin Ketika ini Dikutuskan menjadi Apa namanya National disaster Itu Atau ketika WHO mengumumkan itu Beberapa hari setelah itu Saya langsung Mencari Clean nature Sama Science Science mag Dan saya Jukup terkejut ketika Oh Artikanya open access Semua ini Nah Dan kemudian Saya mencoba Memahami itu Nah Yang saya Ingin Tanyakan kepada Mas Ahmad Mungkin Indonesia ini Punya infrastruktur Yang cukup Memadai Tidak sih Mas terkait Dengan CDC Dalam hal virus Misalnya Saya membayangkan Kota seperti Wuhan Itu mereka punya CDC sendiri Dan kemudian Mereka bisa Melakukan riset Terkait dengan Apa yang Terjadi di sana Saya ingin Membayangkan Bagaimana dalam Konteks Indonesia Saya tahu bahwa Di UNER itu Ada Tropical Disease Center Nah bagaimana Itu Saya tidak tahu Konteksnya Infrastruktur di Indonesia Ini Semacam apa Dalam hal Kemudian kita Melakukan riset Dan kemudian Mempublikasikan Apa yang terjadi Di Indonesia Saya Bisa tidak Kasih gambaran Kami terkait Dengan Kondisi di Indonesia Ya Pertanyaan bagus Mas Sino Menurut saya Saya Infrastruktur terbaik Yang esensial Yang setiap Negara harus Miliki Itu bukan Di gedung Bukan di alat Bukan di laboratorium Bukan di permodalan Bukan itu Tapi di antara Dua telinga kita Ini aset yang terbesar Masalah kita itu Itu kita Tidak punya End in mind kita Mindset science kita Lemah sekali Contohnya apa Kita itu Pengennya Yang wah Kita pengen Gedung lab Yang megah Yang kelihatan Tetapi Ininya Tidak ada Demand behind the gunnya Yang tidak ada Makanya kemarin Seperti kayak Namru Namru Saya punya alasan tersendiri Kenapa saya menolak Namru Bukan karena Amerikanya persis Tetapi yang saya Bikin jengkel Amerika punya Namru di Indonesia Dia tidak punya Kepentingan Untuk Memberdayakan Indonesia Orang kita itu Dijadikan Kasarnya Pembantu saja Kenapa saya bisa mengatakan Itu buktinya Sejak Namru itu Pergi Tidak ada Didikan Namru Yang moncer Itu artinya Kita ini Cuma puas Dianggap Sebagai pembantu Padahal Training Scientist itu Sebetulnya Di sini Jadi dia Tidak akan Complain Mengenai masalah Struktura Merti gedung Atau alat BCA Tetapi Kemampuan untuk Melihat Ada potensi Yang bisa diteliti Kita ini Malas menulis Dan kita Malas membaca Dan Kalaupun membaca Tidak ditulis Jadi masalah Padahal Kalau tidak Ditulis Bagaimana kita Tahu Bahwa Anda Meneliti Jadi Kalau mau Menulis Maunya Harus yang Di Q1 Muskopos Saya mas Bagi saya Kita bisa Menulis di Q4 Yang penting Orang baca Itu sebagus Karena Indonesia Pengennya Terlalu Yang Terlalu Gimana Gimana Tapi Basic data Saja Tidak ada Jadi Seperti Misalnya Kasusnya Kemarin Indonesia Sempat Puasa Dua bulan Saya Bilang Ke Majelah Sains Ke Wartawan Sains Saya Bilang Gak Tidak apa-apa Kalau Indonesia Yakin Kita Puasa Covid Dua bulan Tapi Tolong Itu Dipublikasikan Semua Berapa ratus Sample Yang diperiksa Itu Dibuatkan Manuskrip Didetailkan Metodologinya Katakan Berdunia Kami sudah Pilih sekian Sample Ini Deskripsi Pasiennya Hasil Tetap Negatif Dan Ini Primer Yang kami Pakai Dari CDC Karena Buat Sains Data Positif Dan Data Negatif Lama Pentingnya Kalau Kita Ini kan Orang lain Sudah Publikasi Bukan Itu Tapi Kemampuan Kita Kemauan Kita Untuk Menulis Mengamati Mengobservasi Itu Data Jadi Karena Kita Suka Meremehkan Data Sendiri Sebetulnya Apa Data Itu Penting Banget Nanti Kita Bisa Interpretasi Apa Yang Salah Misalnya Sekarang Kita Terungkap Terungkap Ternyata Ada Masalah Teknis Seandainya Itu Ditulis Dipublikasikan Itu Sains Indonesia Bisa Saling Bantu Tapi Kalau Tidak Pernah Dikulis Gimana Kita Bisa Bantu Itu Menjadi Satu Pasur Pahit Sebetulnya Karena Kita Kosong Dua Bulan Itu Kita Panet COVID Yang Sebetulnya Mungkin Bisa Kita Antisipasi Oke Menarik Pendapatnya Terkait Bahwa Infrastruktur Yang paling Utama Itu Di Manusianya Atau Mindset Pikiran Artinya Kita Bicara Tentang Budaya Ilmiah Yang Di Tempat Kita Masih Lemah Kita Mau Disediakan Betung LED Yang Sekeren Apapun Dengan Alat Secanggih Apapun Tapi Kalau Mindset Tidak Dikuatkan Kapasitasnya Itu Sama Saja Oke Mungkin Saya Akan Beralih Ke Mbak Diantami Mbak Diantami Ini Mungkin Ketika Kami Berdiskusi Sebelum Saya Dengan Mbak Diantami Ini Berbicara Soal Infodemics Infodemics Artinya Sepertinya Bencananya Itu Tidak Cuma Bencana Yang Ditimbulkan Oleh COVID-19 Tetapi Lebih Banjir Informasi Yang Mungkin Mbak Diantami Bisa Sharing Dulu Untuk Apa Yang Bisa Ditampingkan Silahkan Oke Jadi Terima kasih Bung Nino Atas Kesempatannya Selamat Sore Teman-teman Semua Selamat Sore Semua Partisipan Hari Ini Saya Lebih Menyoroti Masalah Infodemic Sebagai Sebuah Salah Satu Tantangan Yang Baru Yang Ada Di Kajian Komunikasi Bencana Dan Komunikasi Krisis Jadi Mungkin Teman-teman Sebelumnya Kita Hanya Tahu Bencana Itu Adalah Yang Benar-benar Berdampak Berdampak Baik Itu Merugikan Kita Kesehatan Kemudian Lingkungan Sekitar Lingkungan Sosial Kita Cuma Disini Seperti Yang Bung Nino Sampaikan Di awal Bahwa Ketika Informasi Di COVID-19 Ini Adalah Salah Satu Bencana Pandemi Yang Pertama Kali Terjadi Di era Teknologi Informasi Di era Perkembangan Internet Jadi Di sini Bagaimana sih Kemudian Informasi Itu terus Berkembang Terus Bertumbuh Lebih dari Yang Dibutuhkan Jadi Mungkin Setelah Ini Saya Coba Berbagi Sedikit Slide Untuk Menggambarkan Seperti Apa sih Infodemic Itu Oke Oke Mungkin Mungkin Bisa Teman-teman Bisa Melihat Oke Jadi Di sini Saya mau menjelaskan Tentang Infodemic Itu Sebagai Sebuah Tantangan Yang Baru Jadi Infodemic Itu Seperti Apa Infodemic Ini Bisa Diatikan Sebagai Sebuah Informasi Yang Terus Mengalir Kalau Teman-teman Bisa Lihat Kemarin Itu Kan Banyak Informasi Yang Muncul Di Grup WhatsApp Kemudian Bagaimana Harus Menyikapi COVID-19 Dan Bagaimana Kemudian Respon-respon Ini Bisa Dilakukan Tidak Hanya Dari Pemerintah Saja Awalnya Tapi Juga Sesama Masyarakat Bahkan Ke Level Yang Paling Kecil Di Level Individu Jadi Disini Saya Mencoba Memetakan Beberapa Kemungkinan Kenapa Infodemic Ini Kemudian Bisa Terjadi Pertama Saya Melihat Dari Bagaimana Kebutuhan Publik Terhadap Informasi Jadi Disini Dalam Situasi Krisis Pandemi Ini Publik Itu Butuh Informasi Yang Dia Terpercaya Informasi Yang Tepat Kredibel Kemudian Informasi Yang Didapatkan Ini Sayangnya Tidak Semuanya Sesuai Dengan Yang Mereka Butuhkan Satu Dan Beberapa Informasi Disampaikan Tidak Oleh Aktor Yang Kredibel Dalam Memiliki Wemenang Kalau Misalnya Tadi Dijelaskan Sama Mas Ahmad Bagaimana Pentingnya Seorang Scientist Misalnya Untuk Mengkomunikasikan Apa Resiko Penyakit Ini Apa Resiko Dari Sirus Ini Apa Dampaknya Tidak Hanya Bagi Kita Bagaimana Persebarannya Dan lain Sebagainya Dari Kebutuhan Informasi Ini Dilihat Bahwa Kadang Dalam Situasi Infodemik Informasi Itu Disampaikan Tidak Seimbang Apa Yang Diharapkan Oleh Kita Sebagai Masyarakat Ternyata Disampaikan Disajikan Berbeda Oleh Pemerintah Misalnya Dalam hal ini Atau Oleh Media Misalnya Media-media Arus utama Misalnya Jadi Disini Ada Perbedaan Kebutuhan Informasi Sehingga Oke Banyak Masyarakat Yang kemudian Memilih Untuk Membuat Informasinya Sendiri Nah Itu yang Menurut saya Sangat berbahaya Jadi Infodemik Ini kemudian Berkembang Juga Didukung Sama Bentuk Kepercayaan Komunikasi Yang kemudian Krisis Di awal Bagaimana Pemerintah Ini Merespon Itu menurut saya Menjadi Salah satu Faktor Yang mendorong Munculnya Infodemik Jadi Banyak Informasi Informasi Yang Terus Mengalir Saking Banyaknya Kita Tidak Tau Mana Yang Benar Mana Yang Enggak Bahkan Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Pemerintah Yang Seharusnya Menurut saya Itu adalah Aktor Yang paling Penting Dalam Mewakili Negaranya Untuk Menjelaskan Kepada Publik Bahwa Informasi Tentang COVID-19 Ini Seperti Apa Itu Juga Tidak Berjalan Maksimal Sehingga Masyarakat Ini Tidak Percaya Sayangnya Ketika Kita Bicara Dalam Konteks Komunikasi Bencana Atau Komunikasi Kita Tarik Ke Komunikasi Resiko Misalnya Bagaimana Pemahaman Terhadap Resiko Itu Kan Seharusnya Sama Pemahaman Masyarakat Terhadap Situasi Bencana Itu Seharusnya Memiliki Standarisasi Yang Sama Kita Tau Bahwa Misalnya COVID-19 Ini Berbahaya Jadi Dampaknya Seperti Ini Dan Harapan Saya Memang Harusnya Bisa Dipahami Dan Untuk Membuat Masyarakat Paham Terhadap Informasi Informasi Sains Seperti Ini Dibutuhkan Standar Informasi Yang Sama Itulah Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Pendorong Kenapa Kemudian Infodemic Itu Sangat Cepat Muncul Untuk Kasus COVID-19 Ini Kemudian Di Indonesia Sendiri Masalah Tentang Time Coverage Orang Berlomba-lomba Menciptakan Informasi Orang Kemudian Berlomba-lomba Untuk Membagikan Informasi Karena Hal mereka Berkaitan Dengan Poin Kebutuhan Informasi Yang Tidak Hanya Tepat Tapi Cepat Pemerintah Di sini Cenderung Lambat Untuk Memberikan Respon Khususnya Respon Informasi Tadi Lambat Dalam Artian Satu Mungkin Menganggap Remeh Sehingga Oke Ini Mungkin Bukan Sebuah Prioritas Jadi Responnya Itu Tidak Seperti Tidak Pekat Ibaratnya Tidak Pekat Dalam Melihat Sebuah Dampak Krisis Dampak Tidak Pekat Terhadap Sebuah Resiko Jadi Di time coverage Ini Karena Informasi Yang disajikan Oleh sumber Yang kita Percayai Ini Relatif Lambat Sehingga Masyarakat Berlomba-lomba Tadi Untuk Memberikan Informasi Yang Sesuai Dengan Standar Yang mereka Pahami Nah Disitu Kemudian Dari Faktor Eksternal Juga Termasuk Bagaimana Perlaku Kita Menggunakan Teknologi Tadi Jadi Bung Lino Menyampaikan Di awal Di era yang Sekarang ini Kita harus Self-distancing Kemudian Satu-satunya Akses Komunikasi Yang kita miliki Untuk bersentuhan Dengan dunia luar Itu adalah Penggunaan Teknologi Kemudian Bagi beberapa Pihak Teknologi Etikian Itu pun Juga Menjadi Masalah Karena Masyarakat Kompok Masyarakat Ini Memang Mereka Terbiasa Menggunakan Gadget Mengakses Semuanya Dari gadget Kemudian Pola pikir Mereka Tadi pun Juga Dibentuk Oleh Gadget Itu Tadi Sehingga Perlaku Mereka Untuk Sharing Informasi Kemudian Untuk Menciptakan Tidak hanya Sekedar Membagikan Tapi Mereka pun Cenderung Menciptakan Informasi Yang Mungkin Di awal Tadi Ada Informasi Tentang Ini Bawang putih Bawang putih Diambil 8 biji Kemudian Direbus Ini bisa Menjadi Obat Corona Padahal Ini Keluarnya Mungkin Baru Dua minggu Corona Booming Di Februari Misalnya Dan Mereka Sudah Langsung Menemukan Bahwa Oh Dengan Tujuh Gelas Air Mendidih Dan Segala Macam Nah Disini Akhirnya Masyarakat Membuat Informasi Yang Tidak Berdasarkan Sientifik Tapi Berdasarkan Apa yang Mereka Ketahui Apa yang Mereka Pahami Sehingga Informasi Itu Kemudian Mereka Masing-masing Orang Menciptakan Standat Informasinya Sendiri Baik Baik Itu Dari Pengalaman Atau Menggunakan Tokoh-tokoh Yang Penting Ini Kata Ibu Kedubes Harus Begini Padahal Mungkin Mereka Juga Tidak Ngerti Di sini Jadi Infodemic Ini Tidak Bisa Kita Lepaskan Di era Social media Seperti Sekarang Kemudian Informasi Yang Terus Menerus Dikonsumsi Publik Dan Diakini Nah Ini Yang Lebih Parahnya Ketika Semua Informasi Kemudian Diakini Maka Akan Sulit Untuk Istilah Membangun Kesadaran Masyarakat Ini Terhadap Pentingnya Melihat Sumber Informasi Tadi Jadi Di sini Kalau Saya Fokuskan Pada Dampak Infodemic Sendiri Bagaimana Tadi Mungkin Mas Ahmad Juga Sempat Menyampaikan Dari Infodemic Dari Informasi Informasi Yang Terus Berkembang Orang Berkurang Daya Kripisnya Itu Yang Kemudian Sebenarnya Jadi Salah Satu Model Kalau Kemarin Kata Perdana Menteri Singapura Kalau Saya Tidak Salah Bahwa Untuk Menghadapi Sebu Krisis Pandemi Seperti Ini Sebuah Negara Itu Punya Tiga Peran Penting Yang Pertama Mulai Dari Leadership Pemimpinannya Kemudian Yang Kedua Ini Dari Alat Pendukung Misalnya Kebut Science Lab Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Adalah Modal Sosial Tadi Modal Sosial Dalam Artian Kemampuan Masyarakatnya Juga Untuk Dengan Situasi Seperti Itu Mau Istilahnya Berpikir Kritis Ini Yang Di Indonesia Sendiri Menurut Saya Di Poin Satu Dan Kedua Ini Kita Sudah Sulit Untuk Menggali Kertibilitas Itu Tadi Jadi Di Sini Memang Saya melihat Infodemic Itu Sangat Parah Dampaknya Bisa Jadi Karena Satu Dia Membuat Orang Tidak Memiliki Informasi Secara Utuh Dalam Artian Karena Banyak Informasi Masyarakat Ini Akan Sulit Untuk Mencari Informasi Seperti Apa Yang Benar Even Di Dalam Itu Ada Tidak Semuanya Fake News Tapi Di Dalam Itu Juga Ada Informasi Yang Benar Dan Terbukti Secara Ilmiah Itu Membuat Derajat Kepentingan Informasi Ini Kemudian Berkurang Karena Banyaknya Informasi Informasi Yang Tidak 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 Kemudian Simulkan Kepanikan Dan Parahnya Lagi Terbisa Berdampak Kepanikan Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Perhatian Yang Paling Besar Kita Kemarin Sempat Lihat Banyak Persepsi Publik Yang Kemudian Tidak 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 Tepat Terhadap COVID Halo Halo Kutus Pak Diantam Oke Jadi Terakhir Dari Saya Sebenarnya Bagaimana Kemudian Kita Bisa Menyikapi Infodemic Ini Karena Memang Secara Tidak Sadar Kita Menerima Masyarakat Bilih Sekarang Tidak Berbeda Dengan Arus Media Utama Media Mainstream Yang Awalnya Kita Lihat Bahwa Audiens Itu Pasif Kemudian Di Era Yang Sekarang Ini Kita Bisa Menjadi Lebih Aktif Yang Pertama Saya Garis Bawahi Untuk Menyikapi Infodemic Ini Yang Bisa Kita Bangun Adalah Dengan Memberikan Kepercayaan Jadi Membangun Kepercayaan Publik Melalui Sumber Informasi Yang Kredibel Kemudian Bagaimana Kita Menerangkan Pada Publik Untuk Melakukan Rekonfirmasi Terhadap Informasi-informasi Yang terus Mereka Terima Dari Berbagai Sumber Ini Tadi Kemudian Konsistensi Pesan Sehingga Menghindari Pesan-pesan Yang Sifatnya Ambigu Itu Juga Membantu Publik Dalam Memahami Sebenarnya Isi Inti Dari Pesan Itu Apa Sih Kemudian Bagaimana Kemudian Membiasakan Diri Kita Sains Communication Seperti Yang Disampaikan Mas Ahmad Jadi Salah Satu Menurut Saya Salah Satu Yang Membuat Infodemic Ini Semakin Parah Karena Dari Awal Pendekatan Yang Dilakukan Sampai Pemerintah Ini Bukan Yang Berbasis Sains Kalau Yang Saya Pahami Mungkin Nanti Teman-teman Juga Bisa Memberikan Sudut Pandang Bagaimana Sebenarnya Di Awal Apa Tadi Di masa Kita Puasa COVID Ini Di Awal Tadi Bagaimana Kemudian Pendekatan Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Publik Itu Tidak Berdasarkan Dengan Sains Sehingga Saya Tidak Tau Apakah Memang Itu Memang Mencerminkan Kondisi Masyarakat Kita Masyarakat Indonesia Karena Memang Ketika Kita Kurang Istilahnya Apa Kita Memiliki Pengaman Yang Kurang Terhadap Sains Communication Ini Itu Akan Sangat Berdam Bagaimana Publik Kita Ini Akan Merespon Isu-isu Yang Dekat Oleh Isu-isu Terkait COVID-19 Ini Jadi Misalnya Ketika Tadi Mungkin Beberapa Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Juga Sama Mas Ahmad Jadi Saya Sangat Sepakat Bahkan Di Indonesia Sendiripun Kemarin Beberapa Universitas Universitas Ternama Itu Sudah Memberikan Keistim Oke Halo Ya 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 Silahkan Silahkan Halo Oh Mbak Silahkan Silahkan Halo Ya Silahkan Silahkan Oke Halo Iya Oke Terkaitan Berkaitan Dengan Science Communication Tadi Jadi Beberapa Akademisi Di Indonesia Para peneliti Itu juga Sudah Mulai Memahami Bahwa Pentingnya Pendekatan Science Communication Kepada Masyarakat Di Indonesia Jadi Disini Beberapa Universitas Universitas Ternama Yang saya Pahami Kemarin Itu Mereka Sudah Membuat Prioritas Penelitian Publikasi Terhadap Isu-isu Tentang COVID-19 Baik Itu yang Dari Perspektifnya Ilmu Sosial Atau yang Ilmu Pasti Jadi Disini Dari Apa Disitu Ada upaya Dari Para Scientist Yang ada Di Indonesia Sebenarnya Untuk Memahami Bahwa Orang ini kan Butuh Informasi Yang bisa Terpercaya Orang-orang Berlomba-lomba Untuk Mencari Informasi Yang Tepat Yang Bisa Mereka Kecayai Kredibilitasnya Selama ini Informasi Yang Beredar Di Indonesia Itu kan Masih Merujuk Pada Informasi Yang Data-data Yang Dilakukan Penelitiannya Oleh Negara-negara Lain Disini Untuk Mempermudah Salah Satu Pemahaman Dari Science Communication Tadi Itu Bisa Dengan Melakukan Meningkatkan Publikasi Publikasi Terkait Masalah Tersebut Itu Satu Mungkin Bentuk Yang Saya Kelihat Beberapa Sudah Mulai Diupayakan Dari Teman-teman Scientist Kemudian Koordinasi Jadi Dalam Inodemic Ini Untuk Mengurangi Dampaknya Memang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Satu Pihak Kita Tidak Bisa Hanya Berharap Dari Pemerintah Untuk Mengakses Bahwa Berita-berita Fake Tentang COVID-19 Berita-berita Yang Mengandung Kepanikan Dan Lain Sebagainya Tetapi Juga Bisa Dengan Kolaborasi Dengan Koordinasi Misalnya Seperti Dengan Google Kemudian Bagaimana Kemudian Google Ini Juga Membantu Untuk Menyaring Berita Mana Yang Bisa Mereka Prioritaskan Derajat Publik Nah Itu Saat ini Beberapa Kemarin Kalau gak salah Saya baca Memang Sudah Dilakukan WHO Bekerjasama Dengan Beberapa Search Engine Kemudian Dengan Beberapa Aplikasi Aplikasi Dan Website 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 Yang Bahkan Menurut saya Website Website Yang Saya Juga Gak Nyangka Misalnya Ketika Saya Lihat Website Gimana Caranya Bikin Poster Online Terus Saya Mau Bikin Poster Tentang Penyuluhan Dampak COVID-19 Begitu Saya ketik COVID-19 Mereka Langsung Menampilkan Box Di bawahnya Bahwa COVID-19 Ini adalah Penyakit Ini Ini Dan Mereka Memberikan Informasi Yang Mendasar Dan Bagaimana Cara Menyikatinya Dan Itu Bagi Saya Sangat Oh Ternyata Begini Salah Satu Bentuk Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Meminimalisir Dampak Dari Infodemik Kemudian Yang Paling Akhir Adalah Self-control Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Ketika Kita Memperoleh Banyaknya Informasi Itu Tadi Jadi Menerapkan Standar Informasi Bagi Kita Yang Berdasarkan Sientifik Tadi Dan Menahan Perlaku Untuk Sharing Asal Sharing Tanpa Memahami Dari Konteks Berita Sebenarnya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Kasih Gambaran Tentang Infodemik Bagaimana Kemudian Ternyata Infodemik Itu Lebih Bahkan Mungkin Lebih Ditakuti Daripada Si Pandemiknya Itu Sendiri Karena Dia Bisa Menyebar Lebih Cepat Tanpa Perlu Interaksi Fisik Tapi Pangan Kita Semua Setiap Hari Itu Yang Menurut Saya Ini Kayaknya Bisa Berat Juga Karena Orang Bisa Lebih Gampang Stres Yang Awalnya Kita Baca Berita Panik Kemudian Kita Tersugesti Bahwa Kayaknya Saya Demam Kayaknya Saya Batuk Batuk Kayaknya Saya Aduh Apa Saya Harus Ikut Tarafites Iya Betul Gitu Jadi Wah Apa Harus Gini Nah Dengan Adanya Berita-berita Seperti Itu Kan Yang Asal Dari Infodemic Ini Tadi Itu Yang Kemudian Bisa Berat Sekali Bagi Saya Menambah Beban Teman-teman Saya Juga Jadi Ini Mungkin Mungkin Memang Era baru Kalau Misalnya Dalam Sebelumnya Sebelum Social Media Menjadi Begitu Berpengaruh Dalam Kehidupan Sosial Kita Mengadakan Media Konvensional Media mainstream Seperti Surat Kabar Televisi Yang mana Informasi Sudah Ada Proses Redaksional Yang Proses Jurnalistiknya Ada Proses Redaksinya Dan Kemudian Saya Tahu Beberapa Apa Namanya Beberapa Media Itu Bahkan Punya Sertifikasi Misalnya Jurnalis Untuk Sains Itu Mereka Punya Sertifikat Untuk Jurnalis Sains Tapi Sekarang Bener-bener Editorial Itu Dilakukan Oleh Untuk Si Konsumen Media Itu sendiri Jadi Kita adalah Konsumen Media Juga Sekaligus Produksen Atau Reproduksi Informasi Nah Tapi Ada Satu Hal Yang Dari Mbak Dian Tadi Sempat Menak Awal Saya Catat Itu Terkait Dengan Kita Agak Sulit Berharap Dari Pemerintah Saja Saya Tidak Sajanya Saya Kutip Saya In Mendengar Dari Mas Catur Sebagai Dewan Nasional Walhi Sebagai Salah Sebagai Apa Namanya Mas Cator Bisa Dian Sebagai Namanya Civil Society Organization Yang Paling Besar Indonesia Untuk Urusan Rikungan Itu Bagaimana Kira-kira Ketika kita Tidak Lagi Bisa Percaya Atau Tidak Bisa Berharap Langsung Pada Negara Atau Pemerintah Kira-kira Bagaimana Kalau Dari Sisi CSO Gimana Setelah Melihat Ini Mungkin Bisa Stop Share Ini Oke Silahkan Mas Terima Ya Sebenarnya Kalau Saya Ini Kesempatan Sebenarnya Untuk Teman-teman Scientist Di kampus Untuk Terbiasama Dengan Kelompok Masyarakat Sibil Sebenarnya Yang Itu Kalau Dari Apa Yang Saya Kerjakan Itu Dimulai Dalam Kasus Korong Itu Agak Terlihat Punya Harapan Sebenarnya Untuk Membangun Informasi-informasi Yang Dibutuhkan Oleh Komunitas Untuk Bisa Oke Silahkan Mas Sadeb Ketika Gimana Saya ingin Ya Ketika Pemerintah Di awalnya Itu Tidak Memberikan Respon Yang Cukup Baik Terkait Dengan Situasi Pandemik Dari COVID-19 Ini Kalau Semua Bisa Mengingat Sejenak Misalnya Di bulan Januari Di bulan Februari Bahkan Seperti Membuat COVID-19 Ini Buyonan Dan Mainan Sehingga Ketika Terjadi Kasus Positif Maka Respon Yang Ditunjukkan Sebenarnya Ini Satu Bentuk Kegagapan Nah Sayangnya Ada Kepercayaan Menurut saya Dari publik Itu Untuk Memakan Atau Menerima Informasi Yang Dibangun Oleh Pemerintah Atau Pengurus Negara Itu Bahwa Indonesia Ini Cukup Berbeda Dengan Negara Yang Lain Dalam Menghadapi COVID-19 Yang Itu Kemudian Membuat Situasinya Berbeda-beda Di Masing-masing Komunitas Tapi Belakangan Saya Melihat Malah Komunitas Yang Kemudian Melakukan Tindakan 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 Yang Cukup Cukup Maju Berinisiatif Sendiri Meskipun Belum Ada Panduan Yang Cukup Misalnya Untuk Melakukan Berbagai Tindakan Pencegahan Tapi Mereka Sudah Melakukan Banyak Hal Nah Seperti Ini Harusnya Dibangun Sejak Awal Kalau Saya Melihat Pemerintah Atau Pengurus Negara Cenderung Untuk Mengabaikan Situasi Keselamatan Warga Dengan Tidak Menempatkan Situasi Krisis Ini Dengan Melakukan Misalnya Dibilang Mas Akhna Tadi Untuk Melakukan Kajian-kajian Tepat Memperbaiki Infrastrukturnya Baru Kemudian Ketika Itu Benar-benar Positif Sebenarnya Sebab Bingung Karena Kondisi Real Infrastrukturnya Tidak Jukup Memadai Lalu Kemudian Ada Keterbatasan Laboratorium Untuk Menangani Itu Semua Dan Kita Sebenarnya Sampai Dengan Sekarang Budah Seberapa Luas Dan Seberapa Banyak Di Indonesia Ini Yang Sebenarnya Positif Perjangkit COVID-19 Tidak Dilakukan Pemeriksaan Nah Ini Ada Ketidakpercayaan Sehingga Kemudian Kalau saya Lihat Belakangan Rame-rame Kemudian Komunitas Menyelamatkan Diri Masing-masing Mengerjakan Dengan Upaya Mereka Sendiri Untuk Melakukan Upaya Misalnya Mengkarantina Wilayahnya Itu Tindakan-tindakan Yang Menurut Saya Karena Tidak Ada Panduan Yang Cukup Jelas Karena Pemerintah Sendiri Kalau Dibilang Orang Jawa Ini Magab Kebijakannya Membuat Satgas COVID-19 Landasan Aturannya Mana Menetapkan Bencana Nasional Itu Harus Dari Presiden Kalau Itu Bencana Nasional Memang Kemudian Sama Ada Tanggung Jawab Yang Kebijakannya Misalnya Karantinaan Kesehatan Itu Ada Tanggung Jawab Luar Biasa Bagi Pengurus Negara Untuk Menyiapkan Kebutuhan Dasar Baik Manusianya Maupun Misalnya Hewan Dan Sumber Kehidupan Yang Lain Itu Harus Dipenuhi Nah Ini Kan Kita Tidak Punya Satu Satu Kebijakan Yang Cukup Jelas Untuk Dilaksanakan Sampai Dengan Sekarang Bahkan Misalnya Perpres Berkait Dengan Perubahan APBN Tidak Menunjukkan Ada Keseriusan Sebenarnya Untuk Menghadapi Virus COVID-19 Dengan Ya Sebenarnya Ada banyak Elemen Anggaran Dari APBN Yang bisa Dialihkan Untuk Menangani COVID-19 Tapi Ternyata Juga Bagaimana 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 Mensubsidi Untuk Listrik Bagaimana Mensubsidi Untuk Keluarga Plastra Yang Itu Tidak Ada Tidak Ada Hubungannya Langsung Dengan Situasi Misalnya Kedaruratan Sekarang Ini Itu kan Situasi Yang Yang Sebenarnya Biasa Saja Tinggal Meningkatkan Jumlah Orang Yang Harus Disubsidi Tapi Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Misalnya Kalau Orang Tidak Bisa Misalnya Berproduksi Bagaimana Orang Orang Yang Sektor Informal Yang Memang Sangat Terancam Situasi Ini Disiapkan Dengan Kebaik Kebijakan Yang Ini Kita Tidak Tahu Kebijakannya Seperti Apa Karena Ini Nah Demaga Kebijakannya Siapa Yang Memper Situasi Bencananya Menurut saya Komunikasi Yang Dibilang Bagian Tadi Cukup Benar Karena Pemerintah Sendiri Tidak Membuat Satu Protokol Komunikasi Yang Baik Bagaimana Misalnya Bicara Presiden Pagi Bilang A Kemudian Sorenya Diralat Menjadi B Ini Satu Yang Tidak Pasti Yang Harusnya Misalnya Dalam Dalam Instrumen Pengelolaan Kebencanaan Ini Menjadi Panutan Utama Soal Leadership Ini Tadi Tapi Itu Kan Tidak Dilakukan Oke Nah Yang Yang Bisa Diharapkan Sekarang Dengan Infrastruktur Yang Cukup Buruk Menurut Saya Di Kesehatan APD Tidak Ada Alat Uji Tidak Ada Yang Yang Paling Bisa Diandalkan Sekarang Itu Ya Kalau Kawan-kawan Saya Bilang Itu Do it Yourself Bagaimana Komunitas Warga Ini Kemudian Bisa Melakukan Subsidi Melakukan Subsidi Pada Pengurus Negara Bagaimana Melakukan Karantina Mandiri Bagaimana Mengurusi Dirinya Sendiru Nah Kalau Itu Bisa Di Hubungkan Dengan Satgas COVID-19 Yang Diatur Oleh Komunitas Negara Itu Akan Jadi Cukup Baik Tapi Kalau Tidak Memang Ini Harapan Satu-satunya Kalau Kita Lihat Tiga Dari Badan Tadi Ada Leadership Badan Infrastruktur Ada Kemudian Persoalan Komunitasnya Menurut Saya Komunitas Warga Di Indonesia Ini Cukup Berit Kawan-kawan Sekalian Bagaimana Inisiatif-inisiatif Yang Dilakukan Itu Sebenarnya Untuk Mendorong Bagaimana Keselamatan Komunitas Itu Bisa Terus Diutamakan Karena Kepulauan Tidak Menutamakan Itu Bisa Kita Lihat Dari Kebijakan Kebijakannya Untuk Itulah Menurut Saya Informasi-informasi Yang Baik Sekarang Ini Dalam Kerangka Komunitas Warga Itu Bisa Menyelamatkan Diri Sendiri Itulah Yang Kemudian Patut Diberikan Saat Ini Misalnya Bagaimana Melakukan Karantina Bagaimana Kemudian Menter Cukupi Tangannya Bagaimana Misalnya Untuk Saling Menghubungkan Antarkomunitas Yang lain Untuk Saling Bersubsidi Ini Yang Kemudian Patut Dilakukan Karena Apa Karena Tidak Tidak Bisa Diharapkan Sebenarnya Sekarang Ini Kebutuhan Dasarnya Dipenuhi Oleh Pengurus Segara Ini Ini kan Dibiarkan Saja Komunitas Warga Ini Dibiarkan Ya Hiduplah Sendiri Sendiri Kalau Kita Lihat Misalnya Mas Nino Bisa Melihat Di Persoalan Bencana Yang Lain Misalnya Diporong Itu Juga Dilakukan Hal Yang Sama Informasi Itu Tidak Dikali Sedemikian Rupa Berkait Dengan Impact Seperti Apa Ini Sama Hampir Terjadi Sekarang Seberapa Luas Persebarannya Itu Tidak Dilakukan Terbatas Atau Apa Kalau Memang Kita Tidak Punya Alatnya Misalnya Ini kan Bisa Tinggal Dialokasi Anggaran Misalnya Untuk Pembelian Alat Itu Bisa Dilakukan Tapi Karena Tidak Ada Keperbihan Maka Kemudian Dibiarkan Ya Sudahlah Kita Mampunya Hanya Misalnya 1.500 Perhari Ini kan Menurut Saya Kebijakan Yang Kurang Ajar Padahal Itu Bisa Dilakukan Jadi Kalau Menurut Saya Itu Mas Indro Jadi Memang Tidak Ada Keinginan Untuk Menyelamatkan Warga Jadi Kuncinya Memang Warga Memang Dilepas Sendiri Survival Sendiri Dan Lebih Bagus Langkah-langkah Yang Sekarang Bisa Dilakukan Warga Adalah Langkah-langkah Kolateral Damage Dari Pandemi Itu Jadi Bukan Mengatasi Pandeminya Jadi Ketika Orang Harus Bertahan Di rumah Tidak Dikerja Itu Kan Dampak Dari Ketika Ada Social Distancing Artinya Bagaimana Dengan Kita Mengantisipasi Akar Masalahnya Dalam hal ini Ya Agak Sulit Ketika Misalnya Vaksin Mungkin Saya Menyambung Ke Mas Ahmad Dulu Terkait Dengan Solusinya Apa Terkait Dengan Ini Sebelum Saya Lempar Ke Audien Terima kasih Mas Atur Jadi Mungkin Pertanyaan Saya Adalah Epidemi Semacam Ini Atau Penyakit Apapun Yang Dikaitkan Lep Virus Itu Kan Selesai Kalau Ada Vaksin Mas Kira-kira Gitu Logiknya Kayak Gitu Misalnya Seperti Flu Atau Ketika Ada Vaksin Selesai Nah Persoalannya Ketika Saya Membaca Beberapa Literatur Itu Vaksin Coronavirus Itu Belum Saya Nggak Tunggu Mungkin Bisa Dikonfirmasi Sejauh Yang Saya Baca Itu Belum Ada Lisensinya Untuk Manusia Ini Mohon Bisa Dikonfirmasi Jadi Kita Akan Berhadapan Keadaan Ini Sampai Kapan Artinya Kalau Ada Virus Selesai Seperti H1N1 Virusnya Ketemu Kemudian Situasinya Kembali Normal Ketika Ada Orang Kita Sudah Tahu Harus Ngapain Nah Dalam Kasus Coronavirus Ini Sampai Saat Ini Vaksin Yang Untuk Manusia Ini Belum Ada Lisensinya Ini Gimana Ya Ini Mantap Soor Sangat Saya Banyak Baca Mbak Dian Mas Bambang Ini Luar Biasa Forum Gini Mungkin Saya Perlu Kasih Contoh Contoh Infodemic Yang Epic Ketika Pejabat Mengatakan Nanti Bisa Sembuh Sendiri Apalagi Mengatakan 96% Sembuh Sendiri Wah Ini Luar Biasa Ini Contoh Gini Jadi Ada Satu Dilema Sebenarnya Ilmuwan sendiri Sebetulnya Belum Tentu Monolitik Di kalangan Ilmuwan itu Memang Kadang-kadang Suka Ada Perbedaan Pendapat Itu Kita Tersadari Juga Jadi Kalau Misalnya Perlu Sepacam Sertifikasi Yang Yang Boleh Mengatakan Saya Agak Khawatir Sebenarnya Justru Dinamika Sains Itu Justru Ketika Kita Berdebat Dengan Data Seperti Misalnya Kemur Itu Di Jam 10 Atau Jam 8 Itu Sebetulnya Masih-masih Ada backup Datanya Juga Seperti Misalnya Sembuh Sendiri Karena Dengan Solusi Obat Virus Ini Pandemi Virus Itu Pada Akhirnya Pasti Sembuh Sendiri Memang Betul Akan Hilang Sendiri Sejarah Mengatakan Yang Klasik Itu Spanish Flu Tahun 1918 Di Jawa Itu Mengklaim Hampir 2 Juta Orang Itu Hilang Sendiri Belum Artian Apa Yang Tidak Obat Ya Orang Sakit Meninggal Didiemin Karena Orang Yang Artinya Apa Dia Akan Hilang Dalam Waktu 2 Tahun Tetapi Tidak Hilang Quietly Dia Meninggalkan Jejak 2 Juta Di Jawa 50 Juta Di Dunia Itu Lebih Banyak Orang Yang Meninggal Dari Perang Dunia Pertama Dan Kedua Luar Bagaimana Dengan SARS SARS Dia Hilang Sendiri Hilang Artinya Begini Itu Hilang Pake Ilmu Tadi Karena Dia Bisa Kita Kendalikan Dengan Tadi Mengenali Orang Yang Bergejala Di Karantina MERS Dia Juga Tanda Putri Bilang Sendiri Karena Kita Tahu Dia Mayoritas Moda Transmisinya Yang Ontak Ke Kita Nah Makanya Itu Luar Biasa Sejak Dia Pecah 2014 Sampai Sekarang Tidak Satupun Jamah Haji Yang Kenan Itu Amazing Karena Otoritas Saudi Mastikan Jangan Sampai Ada Jamah Haji Yang Main Sama Ontak Jangan Mampir Foto Sama Selvi Sama Ontak Dan Akibatnya Zero Kasus MERS Artinya Bagusnya Gini Sebetulnya Pemerintah Itu Dia Boleh Mengambil Adopsi Dari Banyak Macam Opini Scientist Dan Dia Mengambil Resiko Politik Dia Ambil Opini Scientist Yang Mana Kalau Scientist Mengatakan Pak Jangan Dekati Jamah Haji Dengan Ontak Itu Pemerintah Sikap Semua Ontak Dipinggirin Artinya Ketika Korea Selatan Ternyata Ada Kecolongan Itu Kematian Tertinggi MERS Itu Bukan Di Saudi Tapi Korea Selatan Karena Ternyata Ada Super Spreading Tapi Korea Belajar Makanya Sampai Sekarang Untuk Urusan Deteksi Virus Jumlah Tes Di Korea Paling Tinggi Karena Mereka Belajar Dan Mereka Siap Artinya Kalau Kita Belajari Pengalaman Juga Artinya Virus Itu Tidak Selalu Hilang Dengan Vaksin Karena Selama Kita Tau Bagaimana Transmisinya Sebagaimana Kita Kapan Kita Mendeteksinya Bagaimana Mengkarantinanya Dia Akan Hilang Nah Kalau Misalnya Vaksin Justru Vaksin Lebih Ke Arah Yang Sifatnya Tanda Kutip Yang Sekarang Itu Kan MMR Misal Mabrubela Dia Tidak Begitu Cepat Menyebarnya Dan Itu Mungkin Lebih Bagus Tapi Khusus Mengenai Yang Corona Ini Ini Virus Dia Itu Lama Inkubasinya Sehingga Kalau Misalnya Kita Uji Vaksin Bagi Saya Pribadi Itu Pasti Mahal Karena Sistem Pembiayaan Kesehatan Di Dunia Ini Ini Kan Bukan Altruistik Pembuatan Vaksin Itu Jaran Altruistik Artinya Apa Kalau Saya Boleh Mengutip Sejarah Contoh Seperti Peradaban Islam Misalnya Bagaimana Dia Bisa Bikin Rumah Sakit Yang Diakses Oleh Orang Banyak Dan Mereka Tidak Bayar Ini Sebetulnya Bukan Karena Pemerintah Yang Bayarin Tapi Karena Kita Ada Konsep Namanya Wakaf Wakaf Itu Uang Ilang Kita Tidak Hitung Nanti B Kapan Ini Kapan Tidak Ada 30% Pembiayaan Itu Dari Wakaf Kalau Sekarang Sistem Kesehatan Dunia Itu Ada Namanya Swasta Kalau Misalnya Kita Bayangkan Mereka Harus Masukkan Dana Sekian Itu Tidak Mungkin Gratis Jadi Bayangan Saya Kalaupun Nanti Ada Vaksin Untuk Corona Kalaupun Ada Belum Tentu Kita Mampu Beli Juga Karena Dari Sisi Pembiayaannya Mahal Jadi Kalau Saya Pribadi Ya Saya Lebih Karena Ini kan Sebagai Ilmuwan Diagnostik Saya Pernahkan Bagaimana Mendeteksi Orang Ini Mana Yang Kena Secara Lebih Cepat Dan Efesien Sehingga Bisa Kita Karantina Kita Memang Jadi Memang Mengkomunikasikan Tadi Kita Ini Salah Satunya Tadi Ketika Seorang Bejabat Mengatakan Sembur Sendiri Itu Dampaknya Panjang Ini Butterfly Effect Kita Salah Ngomong Itu Panjang Karena Apa Yang Mereka Lupa Itu Kasus 20% Jadi 100 Orang Yang Terinfeksi Virus Betul Yang Mati Tanda Putip Cuma 2-3% Pertanyaan Saya Begini Itu 2-3% Itu Diperjuangkan Mas Itu Berasal Dari 20% Kasus Yang Dirawat Di UGD Jadi Kalau 20% Yang Perlu Ventilator Dirumahkan Semua Itu Tidak Buat Cuma 2% Ini Yang Masalah Jadi Saya Tidak Apakah Ada Kesan Ajaan Atau Tidak Mereka Fokus Yang 2% Tetapi Tidak Menampilkan Yang 20% Dan Mereka Sudah Menghitung Kalau 20% Datang Bareng Ini Faskus Mampu Tidak Jangan Mengatakan Kamis Dihat 132 Rumah Sakit Itu Dihitung Tidak Tiap Rumah Sakit Punya Fasilitas Yang Memadai Tidak Makanya YSF Yang Scientist Forum Dari Awal Mengatakan Kita Punya Dua Bulan Dan Pastikan Jangan Mutik Karena Apa Ini Sekarang Punya Barannya Sudah Silent Kalau Sampai Mereka Kedaerah Mas Kita Bisa Bayangkan Jakarta Sekarang Sudah Penuh Nanti Kalau Orang Orang Ini Mutik Kita Harus Perkuat Ketahanan Komunitas Betul Dan Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan Karena Apa Koordinasi Ke level RT Itu Terima kasih Mas Warga Kita Itu Luar Biasa Yang Namanya Gotong Orang Saya Yakin Masih Ada Tapi Tolong Jangan Biar Nah Itu Yang Mungkin Dari Saya Oke Terima kasih Mas Terkait Dengan Itu Artinya Memang Ini Yang Sedang Diuji Betul Ini Selain Sistem Sosial Kita Atau Tadi Mbak Dian Seperti Ngomong Apa Namanya Modal Sosial Kita Ini Juga Masalah Sistem Kesehatan Kita Artinya Ya Kita BPJSS Masih Berantakan Kayak Itu Artinya Kita Lihat Oke Saya Saya Ingin Membuka Pertanyaan Dari Kawan-kawan Yang Adil Disini Ini Ada 30 Orang Yang Selain Kami Pembihara Ini Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Langsung Untuk Bisa Chat Dulu Atau Raise Hand Fasilitas Itu Untuk Bisa Oke Ada Dua Saya Luki Sumarjo Dulu Saya Masukkan Silahkan Untuk Berbicara Silahkan Halo Saya Gak Pake Video Karena Sedang Menggendong Anak Halo Nama Dari Mana Bisa Cerita Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Undip Halo Kedengaran Saya Dari MIKOM Undip Magister Ilmu Komunikasi Oke Dari Undip Silahkan Kebetulan Kebetulan Tesis Yang Sedang Saya Kerjakan Itu Mengenai Appeals Dalam Risk Communication Yang Saya Perhatikan Saya Mengikuti Kasus Ini Dari Bulan Januari Ketika Gedung BRI Ditutup Saat Salah Satu Pegawai Huawei Ini ya Kalau Enggak Salah Diduga Menderita COVID Saat Itu Pemerintah Sangat Humoris Menanggapi Penutupan Itu Mereka Tidak Menunjukkan Suatu Reaksi Yang Menurut Saya Bisa Dibilang Credible Nah Akhirnya Ketika Saya Mengikutinya Dari Januari Sampai Sekarang Awal Bulan April Ada Satu Apa ya Kekurangan Yang Kekurangan Yang Tidak Saya Rasa Tidak Dibikirkan Banyak Orang Bahwa Ketika Kita Mengkomunikasikan Sesuatu Ketika Kita Membicarakan Science Communication Atau Membicarakan Resiko Yang Akan Muncul Ketika Ada Pandemi Ini Ada Satu Yang Tidak Dibikirkan Yaitu Semua Komunikasi Itu Akan Memberikan Efek Psikologis Ke Masyarakat Sekarang Ketika Saya Keluar Belanja Saja Kemarin Masyarakat Itu Sudah Tidak Lagi Takut Karena Kita Tau Bahwa Ketakutan Itu Tidak Tidak Selamanya Ada Orang Kekhawatiran Itu Ada Ujungnya Kemarin Kemarin Mungkin Orang Khawatir Tertular Orang Khawatir Sakit Saat Ini Yang Dikkhawatirkan Justru Hal lain Sudah Mulai Lapar Alias Gara-gara Dari Kemarin Tidak Bisa Bekerja Nah Pola Komunikasi Pola Pendekatan Cara Pengkomunikasian Atau Bisa Disebut Appeals Mulai Dari Fear Appeals Kita Menanamkan Ketakutan Atau Statistik Appeal Mengenai Data Atau Menunjukkan Sosial Appeal Bahwa Kita Semua Ada Di Dalam Satu Kapal Yang Sama Kita Nggak Bisa Selamat Sendirian Itu Yang Saya Rasa Krusial Yang Tidak Dibikirkan Pemerintah Saat Ini Saya Sebenarnya Nggak Pengen Bertanya Saya Sebenarnya Pengen Melempar Isu Ini Ke Diskusi Ini Saat Ini Terima 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 Saya Ini Ada Tiga Orang Yang Ingin Bertanya Saya Langsung Tampung Aja Silahkan Yang Kedua Mas Yuda Mungkin Bisa Kenalan Dulu Saya Dianu Dulu Silahkan Terima Kasih Bung Neno Selan Sekali Bisa Berdabung Dengan Diskusinya Di Etunica Yang Diinisiasi Oleh Bung Neno Menarik Diskusinya Tadi Ada Perspektif Dari Mas Ahmad Tadi Dan Kemudian Ada Maksator Ada Dari Mbak Dian Juga Saya Ada Satu Komen Dan Satu Pertanyaan Komen Saya Adalah Yang Pertama Tahun 2012 Mers Sudah Ada Teknologi Informasi Tadi Mengkoreksi Pembukaan Di Awal Yang Membedakan Bagaimana Kemudian Kelompok Masyarakat Ini Bukan Cuma Menerima Di Era COVID Ini Tapi Juga Mengedit Memproduksi Informasi Nah Itu Yang Kemudian Membedakan Di Era Mers Tahun 2012 Dan Sekarang Orang Bisa Menerima Mengedit Dan Memproduksi Itu Lewat Gadget Soal Dulu Mungkin Era Facebook 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 Dan Sebagainya Itu Mostly Dilakukan Di Komputer Nah Yang Saya ingin Bahas Yang saya Tekankan Adalah Pertama Soal Mengapa Kemudian Masyarakat Memproduksi Informasinya Itu Sendiri Dan Kemudian Menyebarkan Karena Ada Gap Antara Ilmuwan Dan Publik Saya Memang Kritik Ilmuwan Ya Sainis Itu Tendron Alitis Dan Apolitis Kadang Seolah Itu Publik Yang Harus Diedukasi Dan Sebagainya Tanpa Kemudian Bisa Memahami Bagaimana Sains Memahami Publik Nah Itu Kadang Tidak 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 Sampai Keilmuannya Juga Dan Kemudian Itu Salah Satu Konsekuensi Dari Demokrasi Dimana Kemudian Kita Menekankan Pada Pasit-pasit Publik Nah Saya Pikir Etronika Itu Menjadi Ruang Bagaimana Kemudian Ada Politik Teknologi Dan Ekologi Bisa Saling Bertemu Dan Berdiskusi Nah Pertanyaan saya Dasar sih Apa Itu Virus Untuk Mas Ahmad Dan bagaimana Bisa menyebar Karena Begini Saya melihat Apa Mengamati Bahwa kemudian WHO Sebagai organisasi Multilateral Organisasi Politik Dia lebih Cenderung Memberikan Apa Nanya Nasihat Suggestion Kalian harus Memlakukan lockdown Dan sebagainya Tanpa Memberikan Dasar-dasar Pengetahuan Apa Itu Virus Karena Cenderung Menurut saya WHO Bukan sebagai Organisasi Kesehatan Tapi sebagai Organisasi Politik Nah Apa Namanya Pertanyaan Saya Berikutnya Itu adalah WHO Sebenarnya Organisasi Di Bidang Kesehatan Atau Politik Karena Cenderung Memberikan Saran-saran Tanpa Menggunakan Dasar-dasar Kemudian Apa Virus Corona Bedanya Apa Dengan Mars Dan Sebagainya Itu Saja Terima kasih Yang kedua Mas Rangga Silahkan Bisa minta tolong Selamat Sore Terima kasih Kesempatan Nama saya Rangga Yang disini Saya penasaran Dengan Apa Namanya Di Indonesia Ini kan Cenderung Terlambat Ketimbang Dengan Dengar-dengar Lain Dalam Menghadapi Virus Sini Soalnya Di Di Umumkan Secara Resminya Itu Baru Di Buat Maret Nah Ini saya Penasaran Dengan Sikap Pemerintah Ini Karena Pemerintah Itu Di awal Cenderung Lambat Dan justru Malah Tertutup Sedangkan Masyarakat Membutuhkan Informasi Bagaimana Menghadapi Virus Yang Masih Masih Awam Masyarakat Masih Belum Tau Bagaimana Menghadapinya Dan belum Ada Informasi Kesana Nah Disitu Itu Yang pertama Saya penasaran Disitu Kenapa Bisa Sampai Terlambat Apakah Memang Pemerintah Justru Sengaja Menutup Informasi Atau Membatasi Informasi Sebagai Apa Untuk Mencegah Kepanikan Di Masyarakat Atau Memang Pemerintah Merasa Harus Memegang Kendali Atau Merasa Itu Otoritasnya Dalam Menghadapi Pandemi Ini Karena Kalau Saya Lihat Pemerintah Pusat Dan Daerah Misalnya Ada Yang Tidak Sinkron Beberapa Kali Justru Malah Terjadi Polarisasi Politik Antara Misalnya Pemerintah Pusat Dan Anies Dan Sebagai Walaupun Di Media Media Mainstream Misalnya Menyerang Anies Dengan Posisinya Dia Sebagai Gubernur Tapi Melihat Sentimen Yang Dibawa Dan Narasi Narasi Yang Dibawa Itu Justru Sangat Melihat Kepolitik Ketimbang Bagaimana Pebijakan Yang Dihadapi Nah Ini Saya Penasaran Apakah Memang Pemerintah Harus Telling The truth Atau Managing The truth Kalau Misalnya Memang Ada Salah Satu Dari Kedua Pilihan Itu Mengapa Harus Diambil Pilihan Tersebut Itu Yang Mau Saya Tanyakan Mas Ranggeny Di mana Kalau Boleh Tahu Saya Di Malang Dari Malang Oke Jadi Mungkin Terima Kasih Ada Tiga Tanya Bukan Satu Komentator Dari Mbak Luki Tadi Dari Semarang Mas Yuda Tadi Dari Malang Mas Rangga Dari Malang Mbak Luki Komentar Terkait Dengan Bahwa Komunikasi Itu Menimbulkan Efek Psikologis Pada Masyarakat Jadi Yang Dikawatirkan Masyarakat Itu Bukan Lagi Virus Tapi Karena Tidak Bisa Bekerja Ini Ekonomi Yang Lebih Dikakutkan Sekarang Oleh Masyarakat Mungkin Gitu Kemudian Yang Kedua Dari Mas Yuda Terkait Dengan Terima Kasih Atas Informasi Terkait Dengan Mars Dan Juga Bedanya Dengan Yang Sekarang Ini COVID-19 Sekarang Semakin Mudah Orang Memproduksi Informasi Hanya Dengan Jempol Mereka Sudah Bisa Produksi Kalau Dulu Harus Pakai Komputer Dan Segala Macem Tapi Pertanyaannya Menarik Tadi Mungkin Buat Orang Awam Mas Ahmad Mungkin Yang Bisa Lebih Ini Pada Mas Ahmad Virus Itu Apa Dan Bagaimana Dia Bekerja Mungkin Ini Yang Menjadi Sehingga Kita Yang Awam Ini Mungkin Dari Saya Dan Kawan-kawan Dio Ketika Kita Mengkomunikasikan Kepada Publik Itu Bisa Lebih Mudah Bener Kata Mas Yuda Mohon maaf Bahwa Ilmuwan Kadang-kadang Elitis Mereka Pakai Bahasa Rumit Oh Bahasa Bahasa Cacing Bahasa Angka-angka Yang Buat Orang Itu Ini Apa Kita Sudah Apatis Dulu Tapi Salah Satu Misi Dari Eutinika Bagaimana Yang Rumit Itu Disederhanakan Tanpa Mereduksi Tanpa Mereduksi Substansinya Nah Mungkin Kita Mulai Dari Virus Itu Apa Dan Bagaimana Dia Bekerja Dan Kemudian Yang Kedua Pertanyaannya Saya Sambung Pertanyaan Mas Rangga Kalau Kita Sudah Tahu Kebenarannya Telling The Truth Apakah Pemerintah Ini Telling The Truth Atau Managing The Truth Jadi Pertanyaan Dari Mas Rangga Tadi Silahkan Mas Ahmad Dulu Terkait Dengan Virus Ini Ya Mat Tersuan Dan Ini Kritiknya Ini Kami Dari Komun Menyadari Itu Karena Umumnya Training Kami Sebagai Scientist Itu Jarang Disalahnya Dididik Bagaimana Mengkomunikasikan Science Ser efektif Terlihat Biasanya Orang-orang Yang jadi Penelitian Orang-orang Cooper Jadi Itu Mereka Bukan Orang Sosial Yang Misalnya Tipe Sales Gitu Kan Suka Ngomong Kami Diem Introvert Nah Tapi Akhirnya Kita Jadi Sadar Memang Kita Ini Tidak Boleh Hidup Di Ruang Hampah Seperti Virus Aja Apa Itu Virus Memang Virus Itu Unik Dia Antara Ada Dan Tidak Ada Antara Hidup Dan Tidak Hidup Kalau Kita Lihat Komponen Virus Dia Itu Cuma Terdiri Dua Komponen Besar Ada Namanya Amplop Yang Bungkus Ada Bungkus Virus Bungkus Virus Isinya Protein Dan Dia Itu Melapisi Apa Dia Membungkus Apa Dia Membungkus Materi Genetik Jadi Kalau Misalnya Ada Virus Di Tangan Saya Sekarang Ini Teknik Dia Bukan Barang Hidup Tapi Ini Bukan Barang Mati Kenapa Kalau Seandainya Ada SARS-CoV-2 Di SARS-CoV-2 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 Ini Tau-tau Saya Hirop Seng Ke Sini Masuk Ke Penafasan Audzubillah Mudah-mudah Bukan Itu Dan Dia Nanti Kalau Ketangkap Sama Sel Khusus Di Rongga Nafas Yang Tadinya Barang Mati Tadi Itu Mas Dia Akan Memasukkan Atau Termasukkan Jadi Materi Genetik Tadi Itu Masuk Ke Sel Kita Dan Ketika Dia Masuk Dia Menggunakan Sel Kita Untuk Memperbanyak Diri Artinya Apa Kalau Masih Di Luar Di Sini Dia Bukan Barang Yang Bisa Memperbanyak Diri Dia Di Sini 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 Makanya Ketika Orang Mengatakan Cuci Tangan Itu Sudah Cukup Pakai Sabun Gak Pakai Merok Sabun Sini Sudah Meluruhkan Protein Jadi Konsepnya Sama Jadi Dalam Bungkus Virus Itu Ada Materi Protein Dan Ketika Kena Sabun Pasti Luruh Gak Perlu Pakai Alkohol Gitu Sudah Gak Perlu Istilahnya Gimana Ini Kayak Kita Mau Bunuh Cacing Pakai Nuklir Jadi Gak Perlu Cacing Tangan Betul Maka Kalau Misalnya Kita Jelaskan Memang Betul Dia Antara Hidup Dan Tidak Hidup Masalahnya Adalah Kalau Misalnya Orang Itu Berdekatan Misalnya Kita Sholat Berjamah Misalnya Sholat Berdekatan Itu Masalah Terjadi Kenapa Karena Virus Yang Kali Ini Dia Itu Inkubasinya Lama Jadi Bisa Orang Kebelah Saya Belum Sakit Tapi Sudah Kena Virus Dia Waheng Atau Dia Ngomong Saya Saya Salaman Itu Kalau Misalnya Pas Saya Lagi Mengusap Muka Terus Kehirup Itu Nanti Bisa Jadi Masalah Nah Secara Statistik Memang Mayoritas Akan Hilang Sendiri Sembuh Sendiri Tapi Kalau Orang Tentu Dia Bisa Bermasalah Jadi Maka Dari Pengetahuan Mengenai Virus Tadi Itu Ada yang Namanya WHO WHO Itu Sebetulnya Entitas Organisasi Kesehatan Dunia Yang Tidak Punya Power Dia Tidak Punya Semacam Enforcement Penegakan Hukum Terhadap Anggotanya Yang WHO Bisa Lakukan Adalah Dia Mengambil Seluruh Data-data Yang Ada Dari Para Ilmuwan Kesehatan Lalu Menesintesa Sehingga Mengeluarkan Rekomendasi Seluruh Rekomendasi Nanti Terserah Anggota WHO BPP Mau Ikuti Rekomendasi Itu Atau Tidak Sebetulnya Kalau Misalnya Ada Negara Yang Bersifat Yang Bersikap Pilihan Politik Yang Tanda Kutip Tidak Khawatir Contohnya Seperti Amerika Donald Trump Itu Sangat Tenang Sekali Dari Awal Itu Dia Tidak Begitu Khawatir Itu Pilihan Politik Jadi Pilihan Politik Paling Akhirnya Sebetulnya Bukan Di WHO Tetapi Di Otoritas Kesehatan Masing-masing Nah Seperti WHO Mengatakan Sekarang Semua orang Pake Masker Masker Kain Bukan Masker Kain Itu Sekali Lagi Dia Tidak Akan Memaksakan Tetapi Negara Anggota Dia Punya Pilihan Politik Jadi Sebetulnya Memang Terserah Organisasi Politik Kalau Dia Mau Lockdown Lockdown Itu Sebetulnya Untuk Memastikan Antap Orang Itu Jangan Banyak Bersinggungan Karena Kalau Bersinggungan Terlalu Sering Nanti Virus Ini Akan Mudah Lompat Karena Virus Tidak Kenal Agama Tidak Kenal Status Sosial Yang Penting Dia Bisa Lompat Dengan Cara Memang Ini Satu Hal Yang Unik Virus Ini Punya Kesempurnaan Memang Kalau Kita Lihat Genetik Dia Begitu Makanya Anak 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 Itu Justru Aman Makanya Kenapa Kita Mengatakan Jangan Mudik Misalnya Karena Mudik Itu Kesempurnaan Pertemuan Antara Anak Kecil Dengan Eyang Itu Sempurna Itu Karena Eyang Itu Sudah Semu Dan Dia Pasti Lebih Rentan Anak Kecil Lari Lari Tidak Masalah Itu Yang Membuat Logikanya Kenapa Harus Lockdown Tapi Sekali Lagi Jangan Sampai Tadi Seperti Mas Membang Ingatkan Justru Ada Komponen Masyarakat Akhirnya Karena Kebutuhan Ekonomi Jadi Akhirnya Tetap Kerja Ini Harus Selaras Jadi Antara Logika Transmisi Ini Dengan Status Sosial Bagaimana Pemenuhan Hajat Hidup Rakyat Banyak Ini Kita Semua Jangan Sampai Ada Tetangga Kita Melewati Malam Kelaparan Itu Secara Agama Tidak Dibenarkan Ada Kepedulian Sosial Itu Wajib Nah Adanya Negara Ini Mestinya Memfasilitasi Itu Itu Kalau Dari Sisi Ini Mas Apa Namanya Tapi Saya Setuju Memang Cara Kita Berkomunikasi Memang harus Dibenahi Jangan Sampai Ini Justru Membuat Masyarakat Bingung Yang Kedua Terkait Dengan Sinkronisasi Truth Or Managing The Truth Kalau Dari Saya Sebagai Scientist Itu Pilihan Politik Kita Bisa Memilih Untuk Sejak Awal Kita Mengatakan Sebenarnya Atau Kita Menutup Menutup Itu Ada Konsifikasi Politik Masing-masing Karena Sebetulnya Yang Masyarakat Yang Ketahui Adalah Gestur Kita Jangan Lupa Ini Bukan Masalah Karena Manusia Itu Kan Gak Cuma Dikasih Tulisan Baca Sendiri Kan Gak Manusia Itu Melihat Muka Melihat Pandangan Mata Menyentuh Hati Apa Tidak Sebetulnya Mungkin Kalimatnya Sama Tapi Kalau Dikatakan Dengan Pandangan Yang Tulus Yang Betul-betul Saya Peduli Bukan Cuma Peduli Ketika Pilpres Misalnya Itu Orang Ngerti Itu Kan Masalahnya Sekarang Itu Kita Masih Punya Utang Pilpres Jadi Ketika Kita Misalnya Masih Masih Pemerintah Itu Kamu Dulu Ini Ya Anti Ini Ya Atau Kamu Kelompok Ini Ya Dan Sampai Sekarang Kan Itu Gimana Ya Masih Ada Sisa Sisa Antara Anis Sama Pusat Itu Kan Jadikan Para Direbutan Panggung Bagaimana Tapi Sekali lagi Itu Pilihan Politik Jadi Kalau Misalnya Lockdown Ya Ini Bebannya Bukan Di Yang Kita Pilih Semua Itu Pasti Tidak Konsekuensinya Dan Bagaimana Konsekuensi Itu Dikelola Dengan Baik Mungkin Mbak Dian Ada Pandangan Terkait Dengan Apa Namanya Saya Tanya Mbak Dian Tentang Virus Itu Apa Mungkin Tentang Bagaimana Telling The Truth Kira 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 Gimana Kalau Tadi Mas Ahmad Tadi Seperti Ngomong Gitu Kalau Mbak Dian Gimana Kira Kira Dari Perspektif Komunikasi Pemerintah Harus Ngomong Sebenarnya Atau Justru Kayak Manipulasi Terima kasih Pak Jadi Kalau Menurut Saya Saya Lihat Bahwa Saya Sudah Ngikutin Pertama Kali Berita COVID-19 Ini Muncul Jadi Saya Lihat Di Berita Kemudian Saya Dengar Di Radio Kapan Statement Resmi Dari Pemerintah Indonesia Oke Halo Ya Halo Silahkan Oke Agak 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 Lambat Kayaknya Karena Disini Ujiannya Dres Banget Mungkin Koneksinya Agak Oke Saya Mungkin Silahkan Oke Mungkin Lebih mudah Jadi Kalau Saya Kalau Saya Boleh Beropini Disini Sebenarnya Saya Lihat Dari Apa Yang Melakukan Pemerintah Jadi Sekecil Apapun Gestur Yang Bila Tampilkan Oleh Pemerintah Bagaimana Cara Pemerintah Itu Merespon Itu Adalah Bagaimana Bentuk Kredibilitas Pemerintah Kita Sebenarnya Jadi Disini Misalnya Saya Baru Di Hari pertama Saya Tahu Informasi Bahwa Oke Ada Yang Terinfeksi COVID-19 Di Indonesia Saya Seolah Melihat Bahwa Pemerintah Itu Mengatur Memang Jadi Pemerintah Itu Harus Ibaratnya Gini Jangan Sampai Publik Ini Menilai Bahwa Pemerintah Itu Tidak Siap Tapi Sehingga Pemerintah Pemerintah Pada Waktu Itu Baru Pertama Kali Menentukan Rumah Sakit Kelujukan Oke Indonesia Oke Kami Sudah Siap Kami Sudah Memiliki Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Protokol Yang Harus Dilakukan Dalam Menikapi Krisis COVID-19 Oke Nah Ketika Itu Disampaikan Itu Disampaikan Pagi Kalau Saya Salam Ke-9 Jam 10-an Jam 2 Siang Atau Jam 3 Antara Jam 2 Jam 3 Kemudian Pemerintah Sudah Merilis Bahwa Kita Sudah Punya Dua Jadi Bayangan Saya Ketika Ini Dilakukan Pemerintah Itu Memanage Pemerintah Itu Tidak Melakukan Telling The Truth Jadi Pemerintah Disini Jangan Sampai Bahwa Apa Yang Terjadi Di Lapangan Itu Seolah Kami Tidak Siap Sehingga Kami Harus Punya Dulu Kami Harus Punya Dulu Protokolnya Satu Baru Kita Boleh Rilis Berita Ada Yang Terjangkit Virus Terjangkit COVID-19 Kemudian Kayak Yang Sekarang Misalnya Oh Kami Sekarang Sudah Mengalokasikan Wisma Atlet Untuk Berjaga-jaga Dan lain Sebagainya Bahkan Menurut Saya Itu Bukan Kemudian Pemerintah Siaga Mengantisipasi Tapi Pemerintah Sebenarnya Sudah Tahu Akan Sangat Banyak Tapi Jangan Sampai Seolah-olah Disini Pemerintah Itu Tidak Siap Itu Kan Akhirnya Politisasi Informasi Sebenarnya Jadi Bagaimana Kemudian Pemerintah Disini Jangan Sampai Publik Menilai Jelek Dan Ketika Publik Menilai Jelek Maka Akan Turun Derajat Kredibilitas Pemerintah Sebagai Sumber Informasi Utama Nah Ini Saya Sekalian Menanggapi Dari Pernyataan Yang Disampaikan Mbak Luki Di awal Tadi Saya Lepakat Bahwa Itu kan Pasti Akan Memiliki Dampak Psikologis Dampak Psikologis Yang Itu Hanya Ada Di Dunia Kita Yang Mempengaruhi Cara Pikir Kita Bahkan Sampai Kedampak Perilaku Termasuk Bagaimana Cara Pandang Kita Tadi Terhadap Pemerintah Kepercayaan Kemudian Bagaimana Kemudian Si Pendekatan Pendekatan Pesan Ini Juga Dilakukan Karena Memang Di awal Mas Ahmad Tadi Menyampaikan Bahwa Mas Bambang Juga Cerita Kalau Awal-awal Ditanggapinya Sama Menkes Seperti Guyon Yang Harus Makan Rawon Yang Harus Minum Kunyit Yang Harus Nasi Kucing Dan Lain Sebagainya Mungkin Saya Melihat Itu Di awal Apakah Ini Saya Juga Bertanya-tanya Apakah Ini Adalah Strategi Pemerintah Supaya Menjaga Agar Masyarakat Tidak Panik Sampai Bilang Virus ini Akan Sembuh Sendiri Tadi Mungkin Virus ini Akan Sembuh Sendiri Jangan Panik Presiden Yang Ngomong Saya Bagaimana Orang Tidak Percaya Tapi Ketika Kita Lebih Kritis Lagi Apa Ya Iya Di sini Awalnya Mungkin Pendekatan Cara Penyampaian Pesan Yang Seolah Humoris Cengenges Ini Kemudian Dikatakan Sebagai Pendekatan Supaya Orang Tidak Panik Oke Ini Seolah-olah Virus Covid-19 Virus Corona Ini Adalah Hal Yang Biasa Aja Tapi Tadi Mereka Mengabaikan Sebenarnya Dalam Informasi Krisis Informasi Resiko Bencana Itu kan Seharusnya Memang Disampaikan Secara Konsisten Konsisten Itu kan Tidak Hanya Isi Pesan Yang Terus Sama Tetapi Bagaimana Kemudian Gestur Komunikasi Non-verbal Itu Muncul Mendukung Pesan Utama Yang Dia Sampaikan Dia Mau Bicara Tentang Konteks Yang Scientifik Tapi Bagaimana Ketika Scientifik Ini Kemudian Dibuat Masalah Ini Virus Epidemi Serius Tapi Ketika Sesuatu Yang Serius Ini Dibuat Dikemas Secara Tidak Sesuai Dengan Inti Pesan Yang Mau Dimaksudkan Oh Saya Maksudnya Saya Pengen Masyarakat Itu Tetap Siaga Dengan Cara Mitigasi Mitigasi Yang Paling Sederhana Menjaga Imunitas Kemudian Mencuci Tangan Lebih Consen Dengan Lingkungan Sekitar Dan Sebagainya Bagaimana Pesan Itu Ternyata Menurut Saya Dalam Dari Awal Masalah COVID-19 Ini Merbak Di Indonesia Itu Tidak Disampaikan Secara Konsisten Dalam Bentuk Komunikasinya Itu Tadi Jadi Apalagi Kita Ngomong Berita Yang Kemudian Berbeda Beda Yang Hari Ini Pakai Masker Besok Tidak Boleh Pakai Masker Tiba-tiba Sekarang Semua Harus Pakai Masker Informasi Konsistensi Tidak Hanya Sekedar Masalah Konten Saja Tapi Bagaimana Kemudian Bentuk Komunikasi Verbal Non-verbal Ini Bisa Diterapkan Secara Sinergis Seperti Itu Itu Yang Menurut Saya Sangat Penting Kemudian Tadi Menyikapi Tentang Gap Antara Publik Gap Pemahaman Resiko Gap Pemahaman Resiko Yang Ada Di Publik Kesalahannya Gini Ketika Yang Itu Mungkin Gak Hanya Di Kasus Bencana Epidemi COVID-19 Tapi Saya Melihat Di Kontek Keseluruhan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Di Indonesia Bahwa Bagaimana Mereka Gak Melihat Bagaimana Cara Publik Mempersepsi Atau Memahami Resiko Gitu Bahkan Mungkin Mereka Sedih Tidak Pekat Terhadap Risiko Itu Sehingga Apa Bagaimana Kamu Menentukan Strategi Komunikasi Yang Tepat Kalau Kamu Tidak Tahu Bagaimana Cara Pandang Publikmu Terhadap Fenomena Itu Itu Kemudian Jep Tadi Bahkan Seperti Yang Disampaikan Mas Ahmad Sebelumnya Sama Mas Rangga Yang Tadi Sempat Bertanya Tentang Bagaimana Sikap Pemerintah Kemudian Yang Mas Yudha Tanyakan Tentang Virus Itu Apa Bagaimana Kemudian Dulu Ketika Saya Mau Tahu Tentang Virus Saya Harus Sekolah Saya Mau Tahu Tentang Virus Saya Harus Belajar Kedokteran Saya Harus Belajar Biologi Sekarang Ketika Dengan Adanya Kasus COVID-19 Ini Saya Tanya Bu RT Yang Mungkin Gak Kuliah Bu RT Nanti Ada Virus Saya Tanya Security Kemudian Saya Tanya Orang tua Saya Kakek Nenek Mereka Semua Punya Cara Pandang Sendiri Dalam Memproduksi Pemahaman Tentang Virus Itu Yang Kemudian Menurut Saya Yang Paling Dibutuhkan Saat Ini Pemahaman Ini Kasusnya Epidemi Besar Pasif Publiknya Luas Sehingga Yang Perlu Di Perhatikan Adalah Bagaimana Paling Tidak Mengurangi Gap Informasi Atau Gap Pemahaman Gap Persepsi Antara Terhadap Sebuah Objek Antara Baik Itu Pemerintah Maupun Publik Masyarakat Gitu Atau Masyarakat Juga Gitu Karena Ketika Gap Itu Semakin Jauh Kayak Tadi Misalnya Oh Saya Mau Bilang Virus Itu Adalah Mikroorganisme Yang Blah 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 Tapi Kalau Saya Tanya Ke Orang Awam Saya Mau Naik Bus Terus Saya Temu Pak Tahu Virus Virus Itu Kan Begini Jadi Cara Mereka Memahami Dengan Konteks Gap Gap Informasi Jadi Antara Gap Antara Pengetahuan Awam Ini yang Perlu Jadi Mungkin Komunikasi Tidak Satu Arah Hanya Dari Ilmuwan Mengetahui Apa Yang Dibutuhkan Publik Dan Menurut Saya Mungkin Media Sosial Bisa Menjebatani Itu Betul Jadi Yang Disampaikan Sebenarnya Kita Termasuk Tadi WHO Ini Mendampak Mas Tadi Tentang WHO Sebenarnya WHO Ini Mau Bagi Saya Mau Dia Politis Atau Tidak WHO Di Sini Punya Fungsi Satu Dia Berusaha Menyeragamkan Tadi Persepsi Terhadap Resiko Jadi Dengan Informasi Yang Dia Sampaikan Karena Dia Bekerja Secara Global Dengan Situasi-situasi Yang Dialami Oleh Banyak Negara Publik Yang Lebih Luas Disini Yang Disampaikan Oleh WHO Bagi Saya Adalah Upaya Untuk Menyeragamkan Terhadap Persepsi Resiko Itu Tadi Jadi 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 Orang Yang Enggak Bingung Enggak Harus Percaya Pada Siapa Akhirnya Kan Akan Mempercayai Informasi Yang Sudah Disepakati Oleh Kelompok Lain Yang Lebih Besar Yang Oke Mungkin Itu Bisa Kita Rujuk Untuk Memahami Sebuah Fenomena Ini Mungkin Itu Saja Pak Oke Oke Mungkin Mungkin Sorry Agak Panjang Gak Bapak Saya Ada Beberapa Orang Membukuin Saya Lewat Cep Ini Tapi Saya Kasih Kesempatan Pada Mas Catur Untuk Singkat Aja Terkait Dengan Apa Kebenaran Jadi Pemerintah Ini Harapannya Apakah Harus Menyampaikan Kebenaran Atau Biarin Aja Mereka Mengelola Gimana Kalau Dari Perspektif Sibir Society Bagaimana Mas Catur Mungkin Ada Beberapa Penanya Silahkan Ya Terima kasih Mas Saya Pikir Begini Kalau Kita Lihat Watak Dari Ekonominya Memang Kita Tidak Bisa Berharap Bahwa Kemudian Akan Menyampaikan Kebenaran Tapi Menurut Saya Ini Teman-teman Sainis Manya Tidak Kesempatan Untuk Mendorong Diberikannya Dibagikannya Informasi Yang Benar Karena Pengalaman Diporong Itu Menyajikan Bagaimana Kemudian Informasi Itu Tidak Diberikan Dengan Sebenarnya Sehingga Kemudian Warga Disuruh Mencari Tahu Sendiri Misalnya Ispa Ini kok Tinggi Banget Di Tiga Rumah Sakit Misalnya Apa Yang Sebenarnya Tidak Diberikan Informasi Yang Sebenarnya Sehingga Kemudian Ini Pengalaman Apa Yang Kemudian Harus Saya Kerjakan Di Kelom Masyarakat Sipil Itu Mencari Tahu Harus Belajar Sendiri Polisi Terima Sipil Resiko Resikonya Apa Melakukan Perbaikannya Dengan Cara Dengan Cara Misalnya Ditor Remediasi Seperti Apa Saya Kira Dalam Situasi Yang Sekarang Kita Tidak Bisa Lagi Berharap Menurut Saya Tidak Bisa Berharap Kemudian Pemerintah Memberikan Informasi Yang Benar Karena Sejak Dari Awal Tidak Diberikan Informasi Yang Sesungguh Bahkan Sampai Dengan Sekarang Misalnya Kemarin Saya Masih Memisahnya Mendapatkan Informasi Ini Informasi Jumlah Ini Tidak Sebenarnya Angkanya Ini Gimana Artinya Sebenarnya Kita Buta Sama Sekali Atas Informasi Seberapa Luas Persebarannya Seberapa Banyak Orang Orang Lalu Kemudian Dengan Model Kebijakan Yang Seperti Ini Kita Tidak Tahu Resiko Besar Seperti Apa Yang Sebenarnya Tidak Ditimpakan Kepada Warga Saya Kira Ini Kesempatan Yang Baik Untuk Menyajikan Virus Seperti Apa Dengan Bahasa Bahasa Yang Tentu Sebenarnya Harus Dimodifikasi Sedemikian Rupa Sehingga Itu Bisa Diberima Oleh Masyarakat Nah Kami Sebenarnya Sedang Mencari Mencari Formula Bagaimana Menyampaikan Ini Dengan Benar Juga Ketika Benar Tadi Yang Disampaikan Misalnya Ada Pengalaman Luar Biasa Indonesia Ini Juara Dalam Menangani Blue Burung Kita Itu Juara Dunia Jalan Jumlah Kematian Dari Rasio 200 Kita 168 Meninggal Dunia Paling Tinggi Pengalaman Ini Sebenarnya Harusnya Memicu Kita Untuk Memberikan Informasi Yang Benar Terkait Resiko Itu Sehingga Apa Ketika Kita Tahu Resikonya Masyarakat Tahu Resikonya Itu Berharap Bahwa Kemudian Semuanya Akan Aware Dan Memahani Ketika Resiko Itu Begitu Tinggi Lalu Melatikan Tindakan Tindakan Pencegahannya Harapannya Kan Seperti Itu Tapi Ketika Tidak Diberikan Informasi Yang Baik Maka Yang Dilakukan Yaitu Menyepelehkan Semua Masih Agak Normal Jalanan Masih Ramai Pasar Masih Terbuka Meskipun Di beberapa Tempat Ada Situasi Yang Berbeda Tapi Ya Ini Saya Kira Harus Dicari Tahu Permula Bagaimana Kemudian Mendorong Masyarakat Untuk Paham Situasi Yang Sudah Dihadapi Apa Resiko Pencegahannya Saya Kira Itu Yang Bisa Dilakukan Saat Ini Karena Kalau Melihat Perjalanan Dari Pengalaman Yang Lalu Saya Tidak Terlalu Percaya Pengurus Negara Akan Menempatkan Keselamatan Rakyat Menjadi Agenda Utama Dalam Situasi COVID-19 Oke Menarik Masyarakat Oke Jadi Ini Memang Momentum Bagi Warga Atau Publik Untuk Belajar Langsung Pada Ilmuwan Dan Juga Ilmuwan Untuk Langsung Membantu Warga Kalau Kita Mau Berhadap Pada Negara Ini Kelihatannya Agak Serot Oke Menarik Kita Kita Lanjutkan Diskusi Tadi Ada Satu Mbak Anas Tadi Menghubungi Saya Melalui Jadrum Mbak Anas Ini Wartawan Ada Mas Aziz Tadi Akan Ngomong Jadi Saya Buka Mbak Anas Dulu Baru Mas Muhammad Aziz Silahkan Mbak Anas Terima kasih Banyak Mas Nino Terima kasih Atas Diskusinya Pak Ahmad Dan Teman-teman Yang Sudah Saya Dengarkan Dari Tadi Saya Sepakat Bahwa Saya Sepakat Dengan Mbak Dian Kalau Kemudian Memang Ada Gap Di Era Infodemic Ini Antara Apa Yang Dipersepsikan Oleh Masyarakat Dengan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tapi Kemudian Pertanyaannya Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Menghadapi Infodemics Ini Di Era Masyarakat Yang Katanya Kurang Memahami Science Communication Communication Dan Juga Tidak Kritis Dalam Arti Belum Sampai Ketahapan Critical Tidak Punya Critical Thinking Atau Kan Itu Tidak Ada Hubungannya Sama Latar Belakang Pendidikan Kadang Kadang Itu Rame Di Grup Whatsapp Informasi Informasi Yang Tidak Jelas Ya Silahkan Dan Terus Ke Pak Ahmad Sama Sisa Tadi Sepakat Dengan Mas Catur Bahwa Ini Mungkin Memang Momentum Warga Untuk Belajar Langsung Pada Ilmuwan Tapi Saya sih Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Soal Jadi Artinya Ini Pilihan Politik Untuk Sengaja Menyembunyikan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Masyarakat Karena Memang Pemerintah Indonesia Juga Punya Catatan Pernah Menyembunyikan Dalam Konteks Kasus Luburung Apa Yang Sebenarnya Terjadi Agak Delay Untuk Keluar Ke Masyarakat Ini Pilihan Sengaja Atau Memang Pemerintah Tidak Punya Manajemen Komunikasi Resiko Sebelum Ini Terjadi Ketika Kita Bicara Januari Februari Itu Demikian Terima Kasih Mas Oke Terima Kasih Tadi Mas Muhammad Asis Dulu Tadi Sempat Bertanya Baru Nanti Saya Kasih Ke Mas Kauzi Zale Mas Mohamad Pauzi Dulu Silahkan Mohamad Asis Malah Oh Hilang Mohamad Asis Silahkan Mas Bisa Bicara Sekarang Halo Mas Sudah Saya Buka Suaranya Silahkan Silahkan Berbicara Mas Mohamad Asis Halo Tidak Suara Oke Kalau Gitu Saya Coba Langsung Ke Mas Fauzi Siala Halo Mas Silahkan Langsung Bicara Oke 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 Terima kasih Ini saya Ada Beberapa Pertanyaan Yang saya Tujukan Kepada Mas Ahmad Dusdan Jadi Begini Wabah Ini kan Epidemik Yang datang Itu Dalam Kurun Waktu Kurang Lebih Berapa Ratus Tahun Sekali Sebelumnya Ada Wabah Yang terjadi Di Marseille Kemudian Pernah Flu Spanyol Dan Juga Yang Sampai Saat Ini Wabah Corona Pertanyaan Saya Itu Cukup Simple Apakah Ada Hubungannya Penyebaran Sebuah Wabah Itu Dengan Pembukaan Lahan Baru Dalam Artian Sebagian Besar Lahan Pertanian Di Dunia Lahan Itu Adalah Lahan Pertanian Nah Virus Itu Kan Bisa Hidup Dimanapun Bahkan Mikroorganisme Ini Kalau Beberapa Artikel Yang Saya Baca Itu Lebih Dahulu Ada Daripada Manusia Jadi Usianya Lebih Panjang Jadi Apakah Ada Kaitannya Ketika Membuka Lahan Baru Atau Membuat Sebuah Pembangunan Yang Kaitannya Dengan Infrastruktur Kemudian Harus Membabat Sebuah Lahan Sehingga Akhirnya Ekologi Itu Bisa Terganggu Nah Dari Situlah Ada Kemungkinan Atau Memungkinkan Munculnya Wabah-wabah Baru Begitu Mas Ahmad Terima kasih Untuk Atensinya Oke Menarik Terima kasih Mas Pauzi Saya Tadi Lihat ada Mas Silahkan Untuk Berbicara Mas Sekarang Ya Silahkan Oke Saya Telat Tadi Sebenarnya Baru Nyimak Penjelasannya Mbak Dian Terus Mas Jatur Yang Barusan Si Fauzi Mas Fauzi Bilang Apakah Ada Hubungan Dengan Pembukaan Lahan Jauh Sebelum Ada Wabah Ini Saya Nonton Kalau Nggak Tahu Di National Geographic Atau Di Discovery Jadi Ada Banyak Virus Itu Yang Sebenarnya Ter Apa Ya Terpendam Di Kutub Jadi Kalau Misalnya Suatu Saat Ketika Kutub Itu Mencair Maka Virus Itu Bisa Keluar Artinya Virus Ini Memang Ada Hubungannya Dengan Pemanasan global Secara Nggak Langsung Ketika Es Mencair Virus Itu Akan Keluar Yang Kedua Ini Terkait Penjelasan Mbak Dian Saya Melihat Adanya Mungkin Jarak Sosial Ketika Minggu Minggu Awal Pengumuman Jokowi Bahwa Ada Dua Orang Yang Positif Di Indonesia Di rumah Saya Di kampung Alaman Saya Di Pencegahan Yang Disarankan Tapi Yang Dilakukan Bikin Jimat Saya Melihat Sebenarnya Kita Punya Jarak Kita Punya Jarak Sosial Saya Berpikir Ini Ada Imajinasi Sosial Tentang Jarak Yang Itu Kemudian Dikembangkan Mekanisme Itu Dikembangkan Oleh Warga Ada Mekanisme Mereka 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 Jarak Jarak Sosial Mereka Merasa Tidak Pernah Pergi Ke Jakarta Mereka Merasa Tidak Pernah Pergi Keluar Negeri Karena Mereka Merasa Imajinasi Mereka Bahwa Itu Adalah Penyakitnya Orang Jakarta Dan Yang Terakhir Dan Itu Menurut Saya Adalah Jawaban Jangan Ini Bukan Cekadar Imajinasi Tentang Jarak Tapi Imajinasi Tentang Sosial Ekonomi Mereka Bilang Itu Penyakitnya Orang Sementara Saya Kenapa Ada Banyak Orang Bebal Masih Disuruh Di rumah Aja Tapi Tidak Mau Di rumah Aja Mereka Maunya Kerja Terus Di luar Karena Imajinasi Mereka Adalah Hari ini Aku harus Bekerja Karena Daripada Mati Kelaparan Daripada Mati Kena Corona Mending Aku kerja Daripada Mati Kelaparan Kira-kira Gitu Mas Mas Lebih Berjahat Tentang Respon Yang Dia Amati Ini Ada Satu Pertanyaan Terakhir Mungkin Dari Mas Aziz Fauzi Muhammad Aziz Fauzi Silahkan Untuk Dilanjut Mas Halo Ya Halo Silahkan Silahkan Dari mana Ini Dari Mojokerto Mojokerto Silahkan Mas Silahkan Silahkan Sudah Kedengeran Ngomong Aja Oh Aziz Fauzi Ini Masalah Teknis Silahkan 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 bicara Silahkan Yang pertama Yang pertama kan Kita Menarik sih Komunikasi Tentang Pandemi Covid Ini Sebagai mana Kita tahu Pak ya Itu Dari pihak Istana Dari pihak Pemegang Kebijakan Publik Dari pihak Presiden Jubir Bahkan Menterinya Itu Mereka Kita akan Get Dalam komunikasinya Yang Presiden Jokowi Bilang A Menterinya Bilang B Dan begitu Pula sebaliknya Dan yang Paling membingungkan Masyarakat ini Kita akan Dibingung Di Apa ya Silahkan Diputer-puter Antara Ada yang Bilang Pak Penjokowi Dan Menteri Agama Bilang Kalian Diranang Mudik Padahal Sebelum itu Jubir Presiden Bilang Masyarakat Dibau Untuk Mudik Dan yang Kedua Ini yang Paling utama Itu Perdana Menteri Luhut Mau Bagaimana lagi Dia seakan Perdana Menteri Presiden Jokowi Sebagai Kepala Negara Dia seakan Perdana Menteri Memegang Kebijakan Utama Jadi Ketika Yang paling Lucu Mengenai Perhubungan Tentang Perhubungan Yang Dari Pusat Suruh Menutup Dia bilang Ini dibuka Ini target Kita Segini Segini Gimana Dari Pengamat Komunikasi Sebaiknya Apakah Gak Ada Nantinya Penyataan Sikap Dari Aliansya Atau Bapak Pun Mengenai Permasalahan Ini Yaitu Aja Si Pak Oke Terima kasih Mas Muhammad Aziz Saya Coba Resume Jadi Mbak Anas Tadi Terkait Dengan Komunikasi Krisis Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kita Mulai Dari Kasus Yang Sebelumnya Kemudian Dari Mas Fauzi Saleh Tadi Sempat Berbicara Tentang Apakah Ini Ada Terkaitannya Dengan Perubahan Ekologi Secara Global Yang Seperti Disambung Mas Lute Jadi Virus Ini Mungkin Salah Satunya Karena Ada Perubahan Ekologis Landskap Yang Cukup Ekstrim Mas Lute Juga Memberi Komentar Sebena Terkait Dengan Respon Masyarakat Kemudian Muncul Persepsi Persepsi Misalnya Ini Penyakitnya Orang Jakarta Ini Penyakitnya Orang Kaya Ini Penyakitnya Orang Yang Mas Muhammad Aziz Tadi Sempat Melihat Saya Tentang Perdana Menteri Ada Teman Saya Punya Lagu Yang Keren Mas Kepala Punda Luhut 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 Dimunculkan Seorang Kawan Kami Salah Peneliti Eugenica Kemudian Menjurus Apakah Kita Perlu Membuat Pernyataan Sikap Berkait Dengan Situasi Yang Semacam Ini Oke Mungkin Dari Saya Coba Mungkin Dari Mbak Dian Dulu Terkait Dengan Komunikasi Krisis Yang dimiliki Pemerintah Ini Kayak Gimana Mbak Dian Dulu Ada Sudah Kedengeran Jelas Jadi Saya Mau Menanggapi Pertanyaannya Mbak Oh Sorry Pernyataannya Mbak Anastasia Dan Pertanyaannya Sebenarnya Bagaimana Solusi Di Tengah Infodending Ini Jadi Ada Banyak Ada Beberapa Penderitaan Yang Menurut Saya Bisa Dipakai Tadi Beberapa Sudah Saya Sampaikan Bahwa Yang Pertama Sebenarnya Kita Harus Menyajikan Apapun Yang terjadi Dengan Pemerintah Tapi Tetap Ada Temu-jawab Temu-jawab Lain Yang Tadi Mungkin Seperti Singgung Bagaimana Kelompok-kelompok Halo Oke Cukup Halo Oke Jadi bagaimana Kelompok-kelompok Masyarakat Dengan komunitas Dan lain sebagainya Atau dari kelompok Scientist Itu juga Bisa menyajikan Informasi Alternatif Jadi Di sini kan Di era Infodemic ini Informasi itu kan Bisa diakses Dari mana saja Informasi itu Bisa diproduksi Oleh siapa saja Nah Di sini yang Yang perlu ditekankan Kan adalah Bagaimana sih Kepercayaan Terhadap Sumber pesannya Itu tadi Nah kalau dari Pemerintah sendiri Kita merasa bahwa Kita itu Sangsi Atau ragu-ragu Dengan Apa Statement-statement Yang disampaikan oleh Pemerintah Kita Selaku publik Itu punya Kontrol Jadi di sini Kita Kita bisa Memberikan Informasi Yang Bisa menjadi Alternatif Semakin banyak Informasi Banyak informasi Yang simpang siur Nah kemudian Caranya lagi Seperti apa Mungkin dengan Yang dilakukan oleh WHO Dengan Beberapa programnya Kemarin Dengan Melihat Memotret Dari masing-masing Banyak negara ini Masing-masing ini Punya Problem komunikasi Yang berbeda-beda Kalau di Indonesia Sendiri Dengan infodemic Ini kan pesan-pesannya pun Juga Berbeda gitu ya Ada yang bilang Tadi dengan Doang putih lah Kemudian ada yang bilang Dengan Apa Menyemprotkan Desinfektan Padahal ternyata Desinfektan itu juga Tidak Tidak Terbukti Bisa Membunuh virus Gitu kan Sebenarnya Caranya ya tadi Untuk mengurangi Gap ini Adalah dengan Memperbanyak Pengetahuan Menjanjikan informasi Yang Kredibel Itu menjadi Menurut saya Bisa menjadi Salah satu solusi Kemudian Untuk menjanjikan informasi Yang mudah Tadi ya Tidak hanya kredibel Tapi juga mudah Dipahami Nah menurut saya Ini adalah PR yang paling sulit Bagi para Scientist yang ada Di Indonesia Untuk menerjemahkan Ilmu mereka Agar dapat diterima Oleh berbagai Lapisan masyarakat Nah Di situ Jadi Perlunya Tadi Training-training itu Tidak Bukan main-main Gitu Jadi Bagi saya Dari Scientist Kemudian Jurnalis Jurnalis-jurnalis Yang kredibel Bersertifikasi Tadi Intinya apa Kita ini berusaha Menyepakati Adanya Informasi Yang Sama Gitu kan Paling tidak Dengan gap yang sedikit Orang itu Paham Dan tahu Bagaimana harus Menyikapi Masalah Persebaran COVID-19 ini Gitu kan Kemudian Bisa Menyinggung Pertanyaannya Mas Muhammad Aziz juga Tadi ya Jadi Apakah Perlu adanya Pernyataan Sikap Ya kalau Menurut saya Pernyataan Sikap Di sini Ya bisa saja Kita perlukan Gitu loh Karena Apa Kita Kalau Menurut Cara pandang saya Bahwa Ketika kita Melihat bahwa Komunikator ini Tidak Tidak memiliki Kemampuan komunikasi Seperti yang Diharapkan oleh Publik Sampai Kapanpun Masalah itu Tidak akan Selesai Jadi mereka Akan tetap Menganggap Bahwa Cara Pendekatan Komunikasi Yang mereka Lakukan Kepada publik Itu Benar Gitu ya Dalam artian Oke Publik Publik ini loh Mereka Diam aja kok Berarti kan Mereka bisa jadi 50% Tahu 50% Enggak Kita anggap aja 50% Mereka tahu Kalau kita Tidak memberikan Respon Atau Sikap Terhadap Apa yang Disampaikan oleh Pemerintah Dalam hal ini Misalnya ya Sebagai Sumber Komunikator Yang kita harap Paling kredibel Di Indonesia Dalam kasus COVID-19 ini Menurut saya Ya Pernyataan Sikap kita Terhadap Apa yang Disampaikan oleh Pemerintah Yaitu Perlu Perlu Jadi Kayak Dan banyak kok Itu sudah mulai Dimanfaatkan Beberapa Misalnya kemarin Saya ikut Update terus Di RRI Bagaimana Kemudian Disitu kan Publik bebas Mereka berinteraksi Mereka kasih tahu Melalui media Pemerintah juga Bahwa Apa sih sebenarnya Yang harusnya dilakukan Pemerintah Misalnya Mungkin bukan Pewenangan saya Tapi saya melihat Bahwa mereka Itu bisa berpendapat Bahwa bagaimana Memprioritaskan Masalah ekonomi Masalah Isu kesehatan Isu sains Disini Kemudian Hingga Sampai ke Dana riset Dan lain sebagainya Bagaimana Bentuk upaya Pemerintah Untuk mendukung Untuk mendukung Pemahaman Dari publik Terhadap Masalah-masalah Sains Seperti ini Nah itu Penting Bagi saya Kalau Kita ingin tahu Bahwa Pesan itu Diterima Maka kan ada Respon Gitu kan ya Kalau dalam Komunikasi efektif Seperti itu Paling tidak Respon ini Menunjukkan Bahwa kita Menerima pesan Yang disampaikan Oleh Pemerintah Baik itu Kita suka Atau kita Tidak suka Atau bagi kita Itu pendekatannya Tidak cocok Maka Sikap publik Itu perlu Menurut saya Untuk mengkritik Bagaimana Proses komunikasi Risiko Yang Dilakukan Yang sudah Dilakukan oleh Pemerintah Seperti itu Menarik juga sih Tadi sedikit Terakhir dengan Tentunya Mas Lutfi Jadi Mekanisme Mekanisme-mekanisme Yang kemudian Dibuat Oleh masyarakat Itu sendiri Masyarakat Berlomba-lomba Akhirnya Mereka Ada yang Bikin Jimat Ada yang Bikin Desinfektan Mandiri Ada yang Bikin Kita Gak Kena Dan sebagainya Itu juga Saya sempat terpikir Gitu Awal-awal Apakah Orang Atau masyarakat Dari latar belakang Ekonomi Menengah ke atas Dan menengah ke bawah Itu kan pasti mereka juga Punya cara pandang COVID-19 yang berbeda Gitu kan Di awal mungkin Mbak Luki juga Meninggung bahwa Orang sekarang Udah gak panik Dengan corona Orang panik Ketika mereka Gak bisa makan Orang panik Ketika mereka Gak bisa Bayar kebutuhan Kehidupan mereka Sehari-hari Gitu kan Ini kan yang kemudian Sementara orang-orang Mungkin yang dari menengah Ke atas Mereka Cuek aja Oh yaudah ada corona Yaudah saya beli masker Yaudah saya beli hand sanitizer Yaudah Saya gini Saya go food Saya ini Padahal Ya itu Itu menarik sih Kalau kita mau kembangkan Ke penelitian lagi Oke Ini itu Dari Saya Pak Mino Oke Saya coba Mas Ahmad dulu ya Sebelum ke Mas Catur Terkait dengan Tadi ada Sempat bukaan bahwa Ini ada Kaitannya dengan Salah satunya Perubahan ekologi Yang ekstrim Misalnya kayak Mungkin urbanisasi Yang begitu pesat Sehingga Kebutuhan untuk Lahan itu Menjadi semakin besar Dan kemudian Manusia juga Terkonsentrasi Di Di wilayah yang padat duni Dan tadi sempat Mas Ludwig Sempat Mengatakan bahwa Apa namanya ini Ada kaitannya dengan Climate Change Ini gimana mas Penjelasan ilmiahnya Gimana kira-kira Apakah virus itu memang Apakah virus SARS-CoV-2 ini Memang Dia virus yang sudah lama Atau dia virus mutasi baru Kira-kira gitu Saya akan bertanya Kayak sana Ya Memang Kalau kita bicara Virus ya Virus itu Terutama yang Setelahnya Zoonotic Zoonotic Artinya berasal dari Hewan Itu memang Umumnya Virus itu Bersirkulasi Di kalangan hewan Sendir saja Nah Kalau terkait dengan Pembukaan lahan baru Atau Apa namanya Human Intrusion Gitu Itu mungkin Bisa jadi Dalam artian Dengan banyaknya Populasi manusia Itu kan Mau tidak mau Kita membutuhkan Semakin banyak lahan Kita harus Banyak sekali Berinteraksi Dengan binatang Sebagai sumber Pangan kita Kalau kita misalnya Ingat Spanish flu Di awal Itu kan Sebetulnya Flunya itu Diduga keras Dari babi Karena memang Perlu banyak sekali Kebutuhan Domestikasi Dari hewan-hewan ini Artinya Interaksi manusia Tidak bisa dihindari Kalau kita Lihat yang sekarang Itu karena Kemungkinan Juga dengan Hewan liar Sars itu Dari kelalawar Dia mungkin Berinteraksi Dengan musang Nah musang Ini yang mungkin Ketemuan kita Kalau yang mers Itu juga Untang Itu satu sisi Ini bagian dari Kehidupan Sebetulnya Jadi Yang menarik Sebetulnya Saya bisa Apa namanya Garis bawah Itu ada dua Kalau kita ingat Pengalaman dari Cina Yang ditemukan Yang diceritakan oleh Peneliti Di sana Namanya Pak Peng Zhao Peng Zhao itu Dan teman-temannya Di Cina itu Sudah membangun Apa yang disebut Karifan lokal Jadi Sains yang berbebasis Karifan lokal Ini menarik Jadi Di Cina sendiri Studi tentang virus Itu studi yang serius Jadi mereka Betul-betul Pelajari keragaman Di antara mereka Mereka betul-betul Petakan Berapa macam virus Yang ada di kelalawar Di satu gua Dan mereka petakan Di gua mana saja Dan mereka menyadari Bahwa Ketika manusia itu Terlalu dekat Dengan gua-gua Tadi Itu untuk apa Karena mencari kelalawar Misalnya Atau mencari binatang-binatang Eksotik Jadi kalau sekarang kan Yang terbaru SARS-CoV-2 itu Tidak langsung naik kelalawar Tapi dia terunggiling Jadi makanya sekarang Sebetulnya Harusnya ditutup Artinya harus dihentikan Transaksi binatang-binatang Intrusi manusia Ke ekologi Apa istilahnya Ke habitat-habitat Alam itu Itu memang ada resiko Nah Kalau kaitan dengan Indonesia Kita juga banyak penduduk Nah ini kita mungkin Harus lebih arif lah Dalam bagaimana berinteraksi Dengan alam Karena memang betul Bisa jadi Ada virus di sana Tapi kalau kita juga Amperkuat Sains dasar kita Itu kita bisa Menitigasi Kita bisa memberikan Masukan Seperti sekarang yang paling Sederhana aja Kayak demam berdarah Demam berdarah itu Kenapa masih endemik Kenapa gak Karena kalau di negeri maju Demam berdarah gak Dengar lagi Itu karena kita gak mau belajar Dalam perencanaan Urban planning Dalam perencanaan Kota Kebangunan desa Kesannya itu Yang namanya nyamuk Itu juga masih Bertebaran Kenapa kita masih Spogging Sementara kalau kita Bisa punya Salon air yang lancar Sanitas yang baik Itu Jelas preventable Jadi Indonesia itu Sebetulnya Masalah seperti ini Gak bisa menyelesaikan Padahal sebetulnya Very clear Makanya Apalagi Oh disandingkan Masih banyak meninggalkan Bambang berdarah Daripada covid Misalnya seperti itu Itu menunjukkan Kita tidak menyesalkan PR kita sendiri Jadi sebetulnya Memang Tidak Mungkin tidak langsung Dengan ekologi Tidak langsung Tetapi Secara prinsip Seketika ada pendekatan Ketika manusia mendekati virus Itu satu hal yang Terjadi Tapi tidak berarti Kita gak boleh ngapa-ngapain juga Jadi Namanya mitigasi risiko Yang namanya risiko Itu gak mungkin nol Apa kita berarti Gak membukalan sama sekali Misalnya Itu Itu kan pilihan Resiko itu gak bakal bisa nol Kita juga jangan terlalu ekstrim ya Tapi bagaimana kita bertanggung jawab Mengelola alam ini Gitu Oke terima kasih Jadwal kita kan sampai 17.30 nih Kita sudah 17.33 Mungkin saya kasih Satu slot untuk Mas Jadwal Untuk kasih komentar Ketika Ini kan Walhi Mungkin Soal pernyataan Mas Aziz Yang terakhir tadi Soal pernyataan sikap Kira-kira Apakah memang pernyataan sikap ini Lebih mendesak Dilakukan Atau kan mungkin Kita melakukan Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Jadwal Bagaimana kita mempertemukan Antara Publik Dengan Sainis Dan kita lebih Berpikir tentang cara Untuk itu Daripada Tentang pernyataan sikap Gimana Silahkan Mas Jadwal Iya Oke Dua-duanya bisa dilakukan Mas Nino Artinya ada di level kebijakan Yang mesti didorongkan kepada Pemurus negara Untuk melakukan perubahan-perubahan Jukup Radikal Jadi Lalu juga mengambil Apa Kebijakan-kebijakan Untuk menyajikan informasi Yang lebih baik Yang lebih Apa Terbuka Terkait dengan situasi real Yang sedang diatasi sekarang Lalu kemudian Terkait bagaimana Warga bisa Memahami situasi yang Saya pikir memang ini Ini Saya Berterima kasih pada Mahamad Karena saya agak Sakit kepala Dua hari memahami Apa itu Apa Alpha coronavirus Beta coronavirus Sampai dengan Situasi keginiannya Seperti apa Penjelasan Mas Ahmad tadi Sebenarnya sangat memudahkan Dan itu saya pikir Yang dibutuhkan oleh Masyarakat Bagaimana memahami Soal virus ini Sehingga kemudian Ketika dijelaskan situasinya Tidak ada Saya pikir situasi Kemudian latah Bikin hand sanitize Terdalam jumlah basal Terus kemudian Alkohol jadi susah Cukup membudayakan Misalnya hidup bersih Dulu ada sistem Gentong Bagi orang-orang Jawa Masuk rumah Harus cuci tangan Dulu cuci kaki Sekarang mungkin Dibudayakan kembali Untuk melakukan Pembersihan diri Kalau sudah dari luar Tidak bahwa penyakit masuk Nah yang seperti itu Sebenarnya yang dibutuhkan Dengan penjelasan Mas Ahmad Saya pikir ini Sesuatu yang sangat bisa dilakukan Tapi sekali lagi adalah Bagaimana memberikan informasi Yang benar Berkait virus itu Seperti apa Lalu kemudian Persebarannya Seberapa luas juga Sehingga Masyarakat-masyarakat Terutama yang di wilayah Kepulauan Yang misalnya Ada salah satu warganya Yang itu kembali Dari wilayah-wilayah Yang kita tidak tahu Itu sudah red zone Misalnya Itu bisa menyiapkan diri Karena mereka yang sangat Lebih rentan Dalam situasi kekinian Fasilitas terbatas Transportasi Terbatas Fasilitas kesehatan Jauh lebih minim Daripada di Jawa Maksud saya Kalau ini sebenarnya Di nomor Satukan oleh pengurus negara Saya pikir situasinya Agak lebih membaik Daripada situasi Kita buta Sampai dengan satu Nah Mas Ahmad Saya pikir Saya akan Meminta Mungkin kita di forum ini Bisa meminta Mas Ahmad Benarnya Untuk lebih mendekatkan kita Pada persoalan ini Pada Konteks bagaimana Memahami virus ini Lalu kemudian Yang tadi persoalan Misalnya Apakah Ada kaitannya Dengan perubahan-perubahan ekologi Saya masih 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 meyakini Sepertinya itu ada Karena dari watak ekonominya Juga Bagaimana Konsumsi kita luar biasa Misalnya Bagaimana babi Misalnya Dikonsumsi Dari wilayah Misalnya Amerika Dari wilayah Australia Misalnya itu Persebarannya juga Di wilayah-wilayah Negara terkembang Pertukaran-pertukaran ini Kan menunjukkan Watak ekonominya Sampai dengan sekarang Seperti apa Saya kira Memang Persoalan Kerusakan ekologis Tentu ada hubungannya Dengan Bagaimana Percepatan Persoalan Bagaimana Virus ini Mutasi genetiknya Atau Baik itu Misalnya Dilakukan Secara natural Apa terjadi secara natural Maupun Saya tidak tahu Apakah itu ada Rekayasa Tapi kalau secara natural Tentu ada faktor-faktor Yang mempercepat itu Semuanya Nah saya Saya berharap Sebenarnya ini Kesempatan untuk kita Semua Melihat Watak ekonomi kita Yang sebenarnya Memacu Adanya Pandemi ini Jadi bagaimana Misalnya Sejak di Apa Sejak di Eropa Misalnya Tahun 1878 Pertama kali ditemukan Itu juga Persoalannya juga Persoalan Watak ekonominya Jadi Saya kira ini Kesempatan untuk melihat Sekali lagi Kalau memang ini Jadi pelajaran penting Bagi pengurus negara Sudah mulai Melihat Persoalan Bagaimana pengurusan sumber daya Itu dilakukan dengan bijak Saya kira itu Kalau tidak Memang ya Kita akan mengulang situasi ini Maka Benar bahwa kemudian Persoalan virus ini Sesuatu yang kemudian Bisa Normal kembali Saya tidak tahu Teorinya seperti apa Masa maka Tapi ada Soal Immunity Dan sebagainya Tapi residunya Untuk Untuk soal nyawa Ini kan juga terlalu besar Kalau kita berharap pada Pada itu Jadi Saya kira Saya kira Yang lebih diutama Kan bagaimana Memang ada kajian Menghubungkan Watak ekonominya Dengan penetrasi kapital Yang luar biasa Destruksinya ini Berhadap sumber daya alam Kan itu tadi Ini baru virus Kita tidak tahu Jenis-jenis yang lain Apakah ada Organisme yang lain Yang sebenarnya Bisa juga Untuk mengembangkan Kesehatan manusia Yang itu juga Mengajar keselamatan Nah Saya kira PR-nya Sebenarnya Saya berdepan Di sini Sebenarnya Untuk Mas Ahmad Dan teman-teman Sainis yang lain Untuk sebenarnya Menyajikan informasi-informasi Yang lebih mudah Saya kira Cara Mas Ahmad tadi Sebenarnya Sangat luar biasa Tapi begitu Dijelaskan begitu Langsung kemudian Sangat mudah Tidak perlu berbelit-belit Membedakan Mana H Mana N Mana kemudian Apa Envelope Dan yang lain-lain Yang saya pelajari sendiri Saya pikir Ini akan juga Memudahkan kerja-kerja Teman-teman Di kelompok sosial Yang ada Misalnya kelompok masyarakat Sibil Untuk menjelaskan Ke komunitas masing-masing Karena Ya kalau Mau jujur Kami bekerja Di 28 provinsi Kami 400 Lebih 80 Anggota Yang itu Kemudian memiliki Relasi dengan komunitas Yang itu Sebenarnya bisa dioptimalkan Untuk membagikan Apa Informasi yang seperti Terima kasih Mas Ahmad Masin Mas Ahmad Mungkin ada tambahan Terakhir Ya Saya Terima kasih juga Ini diberikan Kesempatan Berbagi Dengan Teman-teman Dan Masukannya Memang Kami Sebenarnya Lagi merangka Ini Mas Bambang Terkait dengan Edukasi masyarakat Kami Ada Aliansi Dengan jurnalis Jadi Kami berkumpul Dalam satu Grup WA Dan itu Kami berbagi Informasi Bagaimana Mengkomunikasikan Saya Lebih Baik Dan ternyata Memang Dari kalangan Wartawan Sendiri pun Antusias Tapi Sekali lagi Itu mungkin Perlu waktu Dan mungkin Dengan ajang komunikasi Seperti ini Kita saling Saling Berkaca Karena Tidak ada manusia Sempurna Karena Intinya bagaimana Kita bisa merambah Ke masyarakat yang Paling Paling ujung Supaya Mereka Mereka bisa Mendapatkan Informasi Yang Fair Itu Saya Pikir Itu hak Mereka Juga Tapi Sekali lagi Ini Tantangan Karena Apalagi Sekarang Ini Sistem Politiknya Masih Agak Keras Kemarin Ada Informasi Mengkritik Kebijakan Pemerintah Itu Bisa 10 Tahun Penjara Jadi Ini Kita Bicara Wartawan Itu Bisa Diartikan Karena Gimana Kalau kita Tau Iklim Climate Change Itu Ada Ilmuwan Yang Di Pemerintah Juga Yang Memponter Narasi Ilmuwan Yang Lain Makanya Disini Kami Harus Membangun Integritas Karena Masyarakat Yang Paling Kesiapa Jadi Jangan Sampai Integrals Kami Juga Tercederai Ini Kami Jaga Betul Karena Kalau Nggak Kita Siapa Lagi Yang Bicara Kebenaran Ya Mungkin Itu Tantangan Kita Bersama Mas Mudah-mudahan Kejejaring Ini Kita Selalu Bisa Bersama-samalah Membangun Negeri Ini Insya Terima kasih Mas Mas Ada Komentar Singkat Saya pikir Forum ini Bisa Menjadi Sebuah Perilis Perilis Statement Bahwa Kemudian Sebenarnya Strategi Memelintah Ini Strategi Buying Time Menunda Nah Itu Yang Marah Kemudian Dilakukan Bidokrasi Kita Akhirnya Banyak Pekerjaan Yang Ditunda Nah Bagaimana Kemudian Dari Forum Ini Kita Berstatement Memasukkan Buying Time Tadi Dalam Perlaku Tindakan Korruptif Karena Kenapa Karena Ini Memotong Banyak Opportunity Banyak Bilangnya Opportunity Hidup Manusia Juga Pekerjaan Dan Sebagainya Sampai Itu Menjadi Rilis Yang Satu Bagus Dari Forum Ini Sekian Terima Kasih Terima Kasih Singkat Dari Buying Time Bagaimana Kita Bisa Mengubah Buying Time Itu Sebagai Salah Satu Korupsi Ini Mungkin Strategi Komunikasi Yang Bisa Kita Pakai Untuk Kedepannya Kayak Gimana Jadi Kalau Kita Mau Mengkritik Pemerintah Kita Perlu Menggunakan Bahasa Bahasa Supaya Tidak Kita Di Penjara 10 Tahun Karena Ini Ancamannya Mengerikan Sekali Tapi Sayang Sekali Ini Diskusinya Cukup Menarik Dan Saya Sangat Terima Kasih Buat Kawan-kawan Semua Tidak Hanya Mas Ahmad Mas Catur Dan Mbak Dian Tapi Juga Kawan-kawan Dari Belahan Indonesia Yang Lain Mau Terlibat Di Dalam Forum Ini Saya Justru Juga Heran Kok Bisa Sampai Kesitu Informasinya Tetapi Intinya Ini Ini Adalah Melakukan Diskusi Terkait Dengan Isu Ini Dan Kami Ingin Komitmen Untuk Bagaimana Science Itu Bisa Dipelajari Oleh Publik Dan Terima Kasih Mah Ahmad Sudah Mau Terlibat Ini Memang Salah Satu Pelajaran Yang Berat Juga Oke Saya Akan Mengakhiri Tapi Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Memberikan Pengumuman Jadi Minggu Depan Kita Akan Melakukan Diskusi Via Zoom Lagi Saya Masih Lobby Dengan Dua Pendudara Mungkin Hari Kamis Tanggal 16 April Nanti Sore Jam Semacam Ini Kita Berbicara Tentang Menjaga Kewarasan Di Era Pandemi Di Tengah Pandemi Itu Gimana Caranya Menjaga Kewarasan Sudah Panfirmasi Ke Saya Itu Seorang Psikolog Dinis Dari Surabaya Dan Juga Satu Ahli Komunikasi Sosial Media Dari Unika Atmajaya Mbak Andina Dan Mas Yang Psikolog Dantok Jadi Mungkin Minggu depan Kita Bisa Ketemu Lagi Tentang Bagaimana Cara Menjaga Kemarasan Di Era Di Tengah Pandemi Ini Itu Saya Terima kasih Sekali Atas Semuanya Saya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Yang Tidak Berkenan Dan Juga Mungkin Ada Beberapa Yang Ingin Pertanya Atau Halal Teknis Lain Yang Menjadi Kendala Terima Kasih Selamat Suri Selamat Malam Dan Kita Tunggu Kabar Yang Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih